Patua Kang menunjuk dan berkata, sini, lihat sendiri. Saat menerima kekuatan suci dari Dharma, Dharma juga akan menyerap saripati vital dari kultifator untuk memperkuat dirinya sendiri. Dengan kata lain, hal itu akan memengaruhi kecepatan kultifasi. Zhang Fan telah mendengar tentang perbuatan paman bela diri ini dari rekan-rekannya. Nama keluarganya adalah Kang, dan dia adalah murid sekte luar. Sejak dia masuk sekte, dia telah menjadi pelayan di Aula Bintang Fajar. Setelah dia berhasil membangun fondasinya, dia melamar untuk menjaga Aula tersebut. Dia telah melakukan ini selama lebih dari seratus tahun, dan sekarang dia mendekati akhir masa hidupnya. Lonceng jiwa jatuh juga sama. Lonceng itu bisa digunakan sebagai alat sihir pertahanan, tetapi jika digunakan untuk menyerang dengan kekuatan dewa, Zhang Fan hanya bisa melancarkan tiga serangan dengan sekuat tenaga. Setelah tiga serangan, dia bahkan tidak akan punya kekuatan untuk melarikan diri. Ada berbagai macam jawaban. Seorang master papan atas yang telah mencapai puncak dan membuat semua orang takut. Seorang pemuda dengan bakat tak tertandingi dan potensi tak terbatas. Atau harta karun, pil semangat, sumber daya. Wajah Pak Tua Kang menegang, dan dia tersenyum malu. Tidak usah terburu-buru, tidak usah terburu-buru. Aku akan segera mati, apa yang perlu dikhawatirkan. Sayang sekali. Mengikuti petunjuk Pak Tua Kang, dia menemukan gulungan batu giyok. Setelah membacanya, ekspresi Zhang Fan menjadi semakin aneh. Zhang Fan tersenyum getir. Pak Man Kang, jika ada yang ingin kau katakan padaku, silakan katakan padaku. Buah roh darah. Zhang Fan mengerutkan kening. Tidak mudah menemukannya. Hanya dengan meminjam tangan seorang junior di tahap pemurnian aura untuk mencari dilembah tanpa kembali, barulah dia bisa memperoleh ramuan ini. Nak, kau sudah lama terjebak di level ketujuh, kan? Apa kau ingin menerobos kemacetan itu? Seorang kultifator muda yang baru saja memasuki Aula Bintang Fajar berhenti karena terkejut, dan wajahnya berseri-seri karena harapan. Di antara tiga sekte besar di Provinsi Kin, sekte pengendali roh pandai mengendalikan binatang buas dan membudidayakan serangga roh, sementara jalan ajaib pandai dalam ilusi dan setan. Alasan mengapa sekte karakteristik Dharma dapat setara dengan mereka, dan bahkan sedikit lebih baik adalah karena Dharma mereka dan seni spiritual yang hanya dapat digunakan dengan Dharma. Hanya ada sedikit seni spiritual yang dapat digunakan dengan Dharma gagak emas berkaki tiga. Dia mencari kemana-mana, dan bahkan meminta gurunya untuk bertanya kepada para tetua di sekte tersebut, tetapi dia hanya menemukan tiga. Sebaiknya dia menyetujuinya terlebih dahulu. Mengenai apakah dia akan memberikannya setelah dia memperoleh buah roh, itu tergantung pada situasinya. Zhang Fan berjalan dua langkah menjauh sambil memegang sempua kecilnya di dalam benaknya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan berbalik, berkata, Paman Kang, aku bukan satu-satunya orang yang kau ceritakan tentang ini, kan? Mengambil batu roh dengan tangannya yang gemetar, dia tidak menunggu jawaban Zhang Fan dan melanjutkan, kau ingin menggunakan ramuan roh untuk menerobos. Nah, bisakah kau kumpulkan semua ramuan itu? Di dunia ini, terdapat banyak area khusus yang dikenal sebagai zona bahaya dan zona kematian. Sebagian besar disebabkan oleh bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman dahulu. Dia tidak pernah tahu bahwa seorang kultifator kondensasi ki kecil ternyata bisa meminum begitu banyak jenis pil obat. Mulai dari memperkuat fondasi, meningkatkan kultifasi, hingga menyembuhkan luka, jumlahnya ribuan. Bahkan jika hanya dibaca sekilas, akan butuh waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk menyelesaikannya. Dalam proses kultifasi yang panjang, wajar saja jika para kultifator menemui hambatan. Terkadang, butuh waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk berusaha keras, dan siapa yang tahu kapan hambatan itu akan terpecahkan. Jika tidak, mereka akan mengandalkan kekuatan tanaman obat untuk menerobosnya. Bencana tersebut tidak saja menghancurkan zaman keemasan para pembudidaya kuno, tetapi juga meninggalkan wilayah-wilayah abnormal ini. Beberapa ruang ini sangat stabil dan dapat menampung kultifator pembentukan jiwa. Beberapa di antaranya sangat rapuh dan bahkan dapat dihancurkan oleh tekanan spiritual seorang kultifator pembentukan fondasi. Totalnya ada lima batu roh tingkat rendah, kata patuakang dengan suara serak sambil melemparkan kepingan biok yang diukirnya ke atas meja. Bagi para kultifator, mewarisi patung Dharma tidak hanya memiliki manfaat tetapi juga kekurangan. Sejauh pengetahuannya, buah roh darah adalah buah dari tanaman merambat iblis karnifora, tanaman rambat vampir. Setiap kali tanaman rambat vampir menyedot cukup banyak saripati darah dari makhluk yang lewat, ia akan memadatkan saripati tersebut dan menyimpannya dalam buah roh darah sebagai nutrisi bagi benih untuk berkecambah di masa mendatang. Jika seseorang bertanya apa harta karun terbesar sekte Dharma Idol setelah 10.000 tahun warisan. Zhang Fan menganggup dan berkata, Saat ini, lonceng penurun jiwa yang tergeletak tenang di tangannya memiliki fungsi yang sama. Esensi darah yang terkandung dalam buah semacam itu sungguh menakjubkan. Jika jatuh ke tangan seorang kultifator manusia, dengan bantuan beberapa ramuan spiritual, itu dapat disempurnakan menjadi pil roh darah yang dapat meningkatkan umur seseorang. Zhang Fan terdiam. Dia benar-benar tidak percaya diri. Gagak emas berkaki tiga, yang dikenal sebagai idola Dharma Gagak Api di sekte tersebut, telah diwariskan turun-temurun. Hanya ada dua orang yang dapat ditemukan. Salah satunya meninggal muda, dan yang lainnya baru mencapai tahap pembentukan inti sebelum meninggal dalam pertempuran. Seiring berjalannya waktu, ki spiritual di dunia luar berangsur-angsur menghilang dan semua jenis benda spiritual punah. Ramuan spiritual yang tumbuh di lembah tanpa kembali menjadi semakin menarik. Pembunuhan dan perampokan terjadi dari waktu ke waktu. Dalam hatinya, dia mengerti bahwa inilah yang disebut kemacetan. Orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah seorang lelaki tua yang sudah agak tua. Rambut putihnya yang acak-acakan terurai begitu saja di bahunya. Kerutan di wajahnya begitu dalam hingga bisa menjebak lalat. Tubuhnya memancarkan aura kematian, seperti mayat yang perlahan membusuk. Baiklah, baiklah. Selama kamu bisa menemukannya, jangan ragu untuk mencariku. Bahkan jika kamu menginginkan pil pembangun pondasi, aku akan menyediakannya untukmu. Melihat dia setuju, Patuakang berkata dengan puas. Faktanya, tak lain dan tak bukan adalah gulungan batu giyok yang jumlahnya amat banyak di aula bintang fajar yang tak seorang pun dapat menghitungnya. Zhang Fan mengeluarkan batu roh dan menyerahkannya. Patuakang tidak langsung menerimanya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata kuningnya yang kabur. Dia berkata, puncak tingkat ketujuh dari tahap pemurnian ki. Apakah kamu menemui hambatan? Seperti yang diduga, ada masalah. Dia dinaikkan statusnya menjadi teman kecil begitu saja. Gulungan giyok dibagi menjadi beberapa kategori utama, keterampilan, teknik, formasi, peralatan, jimat, dan pil. Setiap kategori utama dibagi lagi menjadi beberapa kategori kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Zhang Fan berdiri di bawah subkategori tahap daupil, resep pil, pemurnian ki, mencari dengan pusing. Melalui analisis teknik pemecah batasan lima elemen agung, ia menggunakan dua hari untuk membiasakan diri dengan dua artefak spiritual tersebut. Namun, seperti yang dikatakan gurunya, kultifasinya masih terlalu rendah. Konon, para tetua di sekte itu juga cukup terganggu dengan hal ini. Ini adalah pekerjaan yang membosankan orang malang mana yang akan mereka temukan untuk menggantikannya di masa depan. Bagaimanapun, seorang kultifator seperti Patuakang yang dapat menahan kesepian dan juga berbakti terlalu sulit ditemukan. Namun, penghalang ke tingkat ke-8 tidak dapat ditembus, seperti parit alami. Sudah lebih dari setengah tahun. Sunset bow adalah salah satu produk semacam itu. Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa Patuakang membujuknya untuk pergi ke lembah tanpa jalan kembali. Tanaman merambat iblis seperti tanaman merambat vampir hampir punah di dunia luar. Bahkan jika masih ada beberapa yang tersisa, itu jelas bukan sesuatu yang dapat disentuh oleh seorang kultifator pendirian fondasi seperti dia. Dengan jumlah orang yang lebih sedikit, jumlah seni spiritual yang diciptakan juga lebih sedikit. Zhang Fan hanya bisa menerima kenyataan ini dan mengerahkan upaya pada tiga seni spiritual yang dimilikinya, mencoba yang terbaik untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Zhang Fan merenung sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dan melangkah ke atas perahu terbang, terbang menuju Aula Bintang Fajar. Pil pembentukan fondasi, Zhang Fan menghirup udara dingin. Harganya tidak murah. Zhang Fan tersenyum dan berkata, Paman Kang, menurut gulungan batu giyok, masih ada lebih dari setengah tahun sebelum lembah tanpa kembali dibuka. Mengapa Anda terburu-buru? Dalam aspek ini, Zhang Fan sangat tidak diuntungkan. Sekte karakteristik Dharma memiliki warisan selama 10 ribu tahun. Setelah penelitian oleh banyak kultifator senior, mereka memiliki semua jenis seni spiritual, tetapi... Bahkan untuk beberapa formula yang dipilihnya yang terlihat paling familiar, setidaknya ada beberapa ramuan herbal yang sangat sulit ditemukan. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Mengapa lelaki tua ini memancarkan aura yang aneh hari ini? Jika dia tidak berada di sekte, dia akan curiga bahwa dia telah menggali jebakan untuknya. Lembah tanpa pulang adalah yang terakhir. Pak tua Kang tersenyum licik dan menggunakan tindakannya untuk menjawabnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih beberapa ramuan spiritual yang dikenalnya. Dia membawanya ke pintu keluar dan menyerahkannya kepada pembudidaya yayasan yang menjaga tempat itu untuk membuat salinannya. Jadi, teman kecil, apakah kamu sudah memutuskan? Begitu Zhang Fan keluar pintu, mata patua Kang tiba-tiba menjadi cerah, dan dia bertanya dengan nada agak tergesa-gesa. Jika perisai penyuruh digunakan sebagai artefak Dharma biasa, perisai itu bisa bertahan lama. Namun, jika kemampuan bawaan penyuruh diaktifkan, perisai itu hanya bisa digunakan selama 10 tarikan napas. Begitu waktunya habis, perisai itu akan segera kembali ke bentuk aslinya. Kedua belah pihak sama-sama setara, yang benar-benar membuat para kultifator sekte karakteristik Dharma lebih unggul dari yang lain adalah kekuatan besar seni spiritual karakteristik Dharma. Yang lebih penting, dia menyadari bahwa senjata spiritual ini memiliki efek ajaib ketika digunakan bersama dengan seni spiritual karakteristik Dharma miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Setelah beberapa saat, Zhang Fan membuka matanya dan tersenyum pahit. Itu berbahaya. Zhang Fan meletakkan slip diok itu dan mendesah. Hahaha, Zhang Fan tertawa dan berbalik untuk pergi. Ada kemungkinan untuk memperoleh sejumlah besar ramuan spiritual. Pertarungan yang intens juga akan membantunya menembus hambatannya saat ini. Pak Tuakang benar-benar melihatnya. Tapi, apa keuntungan yang akan dia dapatkan? Setelah kembali dari tempat Han Hao, Zhang Fan mengasingkan diri, mempelajari seni spiritual, inate kecing breat, dan membiasakan diri dengan dua senjata spiritual baru. Kebetulan saja ketiga sekte negara Kin telah membentuk keseimbangan tripartit di negara tersebut, sehingga konflik besar tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, mereka mengikuti arus. Pembukaan lembah tanpa kembali yang ke-100 menjadi tempat bagi para pengikut ketiga sekte untuk menyelesaikan keluhan mereka. Setelah mendesah penuh emosi sejenak, dia menyimpan artefak roh dan duduk bersila untuk berkultivasi. Dalam lingkungan khusus seperti itu, para pembudidaya yang tidak mengetahui apapun seringkali akan ditelan oleh keretakan spasial. Oleh karena itu, para senior dari tiga sekte negara Kin bekerjasama untuk mendirikan batasan besar di seluruh area, menjadikannya tempat yang paling cocok untuk para pengikut ketiga sekte tersebut berlatih. Zhang Fan menatapnya dengan ragu-ragu, tetapi tetap melakukan apa yang diperintahkan. Lembah tanpa jalan pulang. Bagaimana ini bisa menjadi suatu kebetulan? Zhang Fan tidak berani berharap bahwa keberuntungannya akan sangat luar biasa. Kemungkinan besar itu adalah niat tuannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menempelkan kertas giyok itu ke dahinya dan berkonsentrasi membacanya. Huff! Anak-anak zaman sekarang hanya tahu cara berkultivasi sepanjang hari. Mereka menjadi bodoh. Kata-kata Pak Tuakang terdengar seperti dia menunjuk ke arah para pendeta dan memarahi keledai botak. Hanya ada tiga orang. Setiap kali ia memikirkan saudara-saudara senior dan juniornya memilih di antara ratusan seni spiritual, Zhang Fan ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Setelah beberapa lama, melihat Zhang Fan hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Pak Tuakang menghela nafas lega dan berkata, lupakan saja. Rubah kecil, jika kamu membantu orang tua ini membawa kembali beberapa buah roh darah dari lembah tanpa kembali, kamu akan diberi hadiah. Meski begitu, senjata spiritual ini merupakan harta langka bagi Zhang Fan. 12. Berdiri di atas perahu awan terbang, Zhang Fan terbang ke arah alun-alun pasar dengan segudang pikiran di benaknya. Sebenarnya, setelah membaca Jade Slip yang mencatat asal-muasal Valley of No Return, dia telah mengambil keputusan. Beberapa baris deskripsi itu membuat darahnya mendidih, dan dia merasakan hasrat yang tertidur di bagian tubuhnya berangsur-angsur terbangun. Perkelahian antara manusia dan binatang iblis, perkelahian antara manusia, perampokan di depan umum, serangan diam-diam dari belakang. Bahkan Zhang Fan sendiri tidak percaya bahwa ketika dia mengetahui bahwa dia akan menghadapi sisi kejam dari dunia kultifasi, dia tidak merasakan sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, dia hampir tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Setelah terbang kurang dari setengah jam, alun-alun tempat ia tinggal sejak kecil muncul di hadapannya. Saat ini, masih pagi, dan arus orang belum mencapai puncaknya. Para asisten toko di setiap toko berkumpul berdua atau bertiga, mengobrol satu sama lain tentang para petani. Dari waktu ke waktu, mereka akan melemparkan pandangan iri ke sebuah toko kecil tempat para petani terus-menerus keluar masuk. Semua asisten toko ini adalah manusia biasa yang direkrut oleh pemilik toko. Pikiran mereka tidak serumit para petani itu. Keinginan mereka sangat sederhana dan sangat praktis. Mereka berharap bisnis toko itu akan lebih baik. Jika lebih banyak pelanggan datang, mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak tip. Jika mereka cukup beruntung bertemu dengan seorang kultifator yang murah hati, mereka bahkan mungkin mendapatkan batu roh bermutu rendah. Jika itu terjadi, mereka akan menjadi kaya dan mendapatkan istri. Toko kecil bernama Beng Siantang selalu memiliki bisnis yang makmur. Mudah dibayangkan betapa kayanya asisten toko itu. Dikatakan bahwa ia bahkan menikahi istri ketiga. Huff, dia tidak takut angin saat menunggang kuda, pikir asisten toko lainnya dengan jahat. Seperti kata pepatah, dikutuk oleh seribu orang akan mati tanpa penyakit. Namun, pria yang mengumpulkan kebencian seluruh asisten jalanan itu hidup dengan baik. Dia hanya menguap karena bosan dan dengan santai melihat para pelanggan yang sedang melihat-lihat di sekitar toko. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun niat untuk berdiri untuk menyambut mereka. Ngomong-ngomong, pekerjaan ini sangat mudah. Lobby di lantai pertama dipenuhi dengan peralatan sihir kelas rendah, dan semuanya memiliki harga yang sama. Selain itu, tidak diperbolehkan untuk menawar. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang. Kecuali jika pelanggan menginginkan peralatan sulap kelas menengah atau lebih tinggi, dia harus menuntun pelanggan ke atas. Dengan kata lain, dia hanya menuntun jalan. Tugas pemilik toko adalah melihat barang-barang dan menegosiasikan harganya. Alangkah hebatnya jika ia bisa hidup seperti ini selama sisa hidupnya. Pelayan itu mendesah. Kemudian, ia mengalihkan pikirannya kepada si merah kecil dari desa tetangga. Sosok itu, wajah itu, tidak ada yang perlu diceritakan tentangnya. Nanti, ia akan meminta mak comblang untuk berdamai dan menikahinya sebagai istri keempatnya. Tepat saat pelayan itu sedang melamun, sebuah sapaan menyadarkannya dari lamunannya. Pelayan. Eh, tamu besar, asisten toko paling suka memimpin jalan. Mudah dan menguntungkan. Orang yang berbicara adalah seorang kultifator muda. Dia menunjuk ke sebuah pedang hijau kecil dan berkata, berapa harga alat ajaib ini? Apa? Ekspresi gembira asisten toko itu langsung runtuh. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunjuk dengan lemah ke sebuah tanda di sebelahnya. Dia masih bergumam dalam hatinya, tamu besar itu tidak datang, tetapi seorang pemuda datang. Pada tanda itu tertulis dengan huruf besar yang menarik perhatian, setiap barang berharga 80 batu roh kualitas rendah, tidak ada tawar-menawar. Wajah kultifator muda itu langsung memerah. Bukan karena dia benar-benar mengabaikan huruf-huruf besar itu, tetapi karena pelayan itu hanyalah manusia biasa, makhluk seperti semut, namun dia berani memberinya kesulitan. Jika ini di tempat lain, pelayan itu pasti sudah terinjak sampai mati dengan satu tangan. Namun, ketika dia memikirkan tanda yang melambangkan murid sekte karakteristik Dharma, kultifator muda itu tidak berani bertindak gegabuh. Dia ingin pergi, tetapi dia tidak ingin memanfaatkan situasi. Pada akhirnya, dia mengeluarkan uangnya dan pergi. Melihat punggung kultifator muda itu, pelayan itu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia telah melihat orang-orang seperti ini berkali-kali. Barang-barang di tokonya sangat murah, mengapa dia takut tidak akan membeli. Jika dibandingkan, pasti ada perbedaan. Dibandingkan dengan kultifator muda ini, tamu di lantai atas jauh lebih terus terang. Dia segera mengeluarkan batu roh. Saat itu, tangan dan kaki pelayan sangat lincah. Dia memimpin jalan dan bahkan menyajikan teh. Tepat saat dia tengah berpikir, sesosok tubuh berjalan masuk dari luar pintu. Pelayan itu langsung bersemangat. Dengan suara mendesing, dia bergegas menghampiri dan membungkuk. Tuan muda, Anda kembali. Saya sangat merindukan Anda. Ada tamu di atas. Lelaki tua itu sedang menyambutnya. Bagaimana kalau Anda duduk dulu? Saya akan menyajikan teh untuk Anda. Pelayan itu segera meninggalkan tempat duduknya dan menyeka wajahnya dengan lengan bajunya. Orang yang datang adalah Zhang Fan. Ola bengsian ini dibuka olehnya untuk kakeknya setelah ia berhasil dalam memurnikan peralatan. Senjata spiritual tingkat rendah di lantai pertama adalah hasil eksperimennya yang dicuri. Itu cukup untuk menutupi biaya. Senjata di lantai kedua adalah harta karun yang sebenarnya. Karena ada seseorang di atas, itu pasti tamu penting. Zhang Fan tidak keberatan menunggu sebentar. Dia duduk di kursi pelayan dan bercanda. Butfes, berapa banyak istri yang sudah kamu nikahi? Apakah kamu sudah mengumpulkan cukup? Sambil berbicara, dia mengulurkan kelima jarinya dan menggoyangkannya di depan butfes. Belum, belum. Tuan muda, jangan menertawakanku. Aku masih harus bekerja keras. Saat berbicara, dia menyeringai lebar. Jelas, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Pada saat ini, kakek Zhang Fan, Zhang Yuantu, dan seorang pria parubaya turun dari lantai atas, mengganggu percakapan mereka. Rekan kultifator Zhang, mohon tunggu. Saya pamit dulu. Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya. Haha, rekan kultifator Jiang, jaga diri baik-baik. Datanglah lagi. Suara lelaki tua itu masih keras dan jelas. Ketika pria parubaya bermarga Jiang menyapanya, tatapannya tertuju pada Zhang Fan. Setelah mengamatinya, dia berjalan keluar pintu. Seorang murid inti seperti Zhang Fan, yang mengenakan jubah tau sutra es, muncul di pasar. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia menghampiri lelaki tua itu dan berkata, kakek, ada apa? Seekor ikan besar. Besar sekali ikannya, puji orang tua itu. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat butves hampir meneteskan air liur. Dia segera menutupi tas langit dan bumi miliknya dan menyeret Zhang Fan ke atas. Setelah duduk, lelaki tua itu berkata dengan gembira, anak itu baru saja membeli semua busur emas cair dan perahu penembus awan di toko kami. Busur emas cair adalah produk gagal dari busur matahari terbenam milik Zhang Fan. Totalnya ada empat, yang semuanya adalah artefak sihir tingkat tinggi. Mereka hanya selangkah lagi dari artefak sihir tingkat atas. Perahu penembus awan adalah replika dari perahu awan terbang yang dimilikinya. Kecepatannya sebanding dengan artefak sihir kelas atas, tetapi hanya itu saja. Kesenjangan antara perahu itu dan perahu awan terbang cukup jelas. Perahu penembus awan merupakan artefak sihir pertama yang dicoba ditiru oleh Zhang Fan. Namun, selama proses pemurnian, ia menemukan bahwa bahan utama perahu penembus awan adalah tulang binatang buas yang tidak diketahui. Bahkan Han Hao menemukan bahwa efeknya sangat menakjubkan setelah memurnikannya. Ketika ia mencoba mencari lebih banyak, ia tidak dapat menemukannya. Dalam keputus asaan, Zhang Fan hanya bisa menggunakan tulang rawan sayap binatang penusuk awan sebagai bahan utama untuk menyempurnakan perahu penusuk awan. Di antara artefak sihir terbang, itu adalah harta yang langka. Zhang Fan menganggup dan berkata sambil tersenyum, Kakek, kamu sudah mendapatkan banyak uang kali ini, kan? Ngomong-ngomong, apakah Anda baru saja mengumpulkan bahan-bahan berharga? Ya, aku akan menunjukkannya padamu. Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah kotak besar dari balik layar dan membukanya. Ia berkata, Ya, semuanya ada di sini. Sebagian besarnya disumbangkan oleh ikan besar itu. Oh, Zhang Fan mengambil biji emas janggut ungu dari tengah kotak dan mulai menghargainya. Dia bertanya dengan santai, Siapa orang itu? Dia bahkan bisa mengeluarkan emas janggut ungu. Purple Beard Gold berbeda dari bahan logam lainnya. Cara sebenarnya untuk menggunakannya adalah melunakkannya dengan memanaskannya pada suhu tinggi dan kemudian menariknya menjadi benang. Itu adalah bahan yang bagus untuk membuat semua jenis pakaian ajaib. Selama bertahun-tahun, Zhang Fan hanya pernah melihat satu potongnya. Orang tua itu tertawa dan berkata, Ngomong-ngomong, dia punya beberapa koneksi denganmu. Bukankah kamu punya junior yang bernama Jiang? Jiang Tuo. Zhang Fan mengangkat kepalanya dengan heran dan bertanya, dia dari klan Jiang. Ya, itu Jiang Tuo. Dia berkata bahwa Jiang Tuo memberinya informasi bahwa kita memiliki busur emas cair dan perahu penembus awan. Itulah sebabnya dia datang untuk membelinya. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, Menunjukkan niat baik, Zhang Fan bermain dengan biji emas janggut ungu dan merenung sejenak. Dia tahu dalam hatinya bahwa selama dia terus berkembang, orang-orang pintar seperti Jiang Tuo dan yang lainnya tidak akan menentangnya. Sebaliknya, mereka akan semakin dekat dengannya dan mencoba untuk memenangkan hatinya. Jika dia gagal, maka mereka tidak akan keberatan memukulnya saat dia terpuruk. Pendek kata, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Kakek, bantu aku mengumpulkan beberapa bahan dalam setengah tahun ini. Aku ingin menyempurnakan beberapa alat sihir untuk diriku sendiri. Zhang Fan tiba-tiba berkata, Baiklah, tidak masalah. Serahkan saja pada kakek. Orang tua itu menepuk dadanya dan berkata, Nak, kau hebat di sekte ini. Kenapa kau butuh begitu banyak peralatan sihir? Zhang Fan berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia berkata, Guru sedang menyendiri untuk membentuk inti emasnya. Selain itu, saya ingin pergi ke lembah tanpa jalan kembali. Wajah lelaki tua itu awalnya gembira, tetapi kemudian menjadi gelap. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, Paman bela diri tidak ada di sini. Kamu harus berhati-hati di sekte. Kakek buyutmu telah menyinggung terlalu banyak orang. Mungkin ada orang yang akan mempersulitmu. Lembah tanpa pulang, lembah tanpa pulang, lelaki tua itu bergumam sejenak dan akhirnya berkata, Aku harus pergi. Zhang Fan agak terkejut. Kata-kata yang hendak ia gunakan untuk membujuk lelaki tua itu tersangkut di tenggorokannya. Ia terbatuk dua kali dan berkata, Kakek, kau tidak takut sesuatu akan terjadi padaku. Saya takut, tapi takut itu ada gunanya. Cepat atau lambat, hari itu akan tiba. Orang tua itu berkata dengan emosi. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Nak, kamu harus ingat. Saat kamu sampai di sana, kamu harus kejam. Kamu harus memukuli mereka sampai mati. Kamu tidak boleh bersikap lunak. Zhang Fan tersenyum dan setuju. Dalam hatinya, dia berpikir, Jika aku benar-benar tumbuh di alun-alun atau di sekte hingga aku berusia 18 tahun, aku mungkin tidak akan bisa mengeraskan hatiku. Namun, saya tidak. Dunia ini sulit. Saya telah lama melihat kejahatan hati manusia. Bersikap lunak bukanlah sesuatu yang dapat terjadi pada saya. Setelah menyelesaikan tugas kakeknya, batu besar di hatinya terangkat. Selain itu, masih ada waktu setengah tahun untuk mempersiapkan diri. Dia bisa dipersenjatai dengan lengkap. Zhang Fan tidak bisa tidak menantikan perjalanan kelembah tanpa kembali dalam waktu setengah tahun. 13. Hari itu cuaca hangat dan cerah, waktu yang tepat untuk bepergian. Di luar gerbang gunung sekte karakteristik Dharma, sekelompok kultifator langka telah berkumpul. Di antara mereka, dua orang tua adalah yang paling menarik perhatian. Mereka berdiri di sana dengan santai, tetapi ada ruang yang luas di sekitar mereka. Semua orang bersembunyi jauh dan diam-diam menatap mereka dengan kagum. Dari kedua lelaki tua itu, yang kurus dan serius bermarga G dan yang gemuk dan suka tersenyum bermarga Chen. Mereka berdua adalah kultifator formasi inti dari sekte karakteristik Dharma. Perjalanan kelembah tanpa pulang ini dipimpin oleh mereka berdua. Para kultifator muda lainnya adalah murid kondensasi Ki yang mewakili sekte karakteristik Dharma dalam ujian ini. Zhang Fan termasuk di antara mereka. Setelah menunggu beberapa saat, lelaki tua bermarga G itu terbatuk pelan dan berkata, ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia menjentikan lengan bajunya dan manik-manik seputih salju yang diselimuti uap air melesat keluar dari lengan bajunya. Manik-manik itu terbang di udara dan tiba-tiba menghilang menjadi awan kabut yang menyelimuti semua murid kelas rendah. Segera setelah itu, awan kabut itu mengembun menjadi awan yang membawa semua orang kekejauhan. Mungkinkah ini harta karun ajaib? Zhang Fan berpikir dengan penuh semangat saat dia melangkah di atas awan. Baru saja, ketika awan menutupinya, dia langsung kehilangan kelima indranya. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di atas awan dan hanya bisa melihat pemandangan di kedua sisi yang berlalu dengan cepat. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, kelompok kultifator kondensasi ki secara alami terbagi menjadi dua kelompok dan berbicara satu sama lain dengan suara pelan. Satu kelompok terdiri dari murid inti yang mengenakan jubah sutra es dan murid sekte dalam yang mengenakan jubah putih. Kelompok lainnya terdiri dari murid sekte luar yang mengenakan jubah hijau dan biru serta murid biasa. Kedua kelompok itu jelas terpisah seolah-olah mereka bukan dari sekte yang sama. Meskipun Zhang Fan tidak terbiasa dengan tindakan yang disengaja seperti ini untuk menonjolkan posisinya, dia tetap berdiri di pihak murid inti. Dia tidak tertarik melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kedua belah pihak. Setelah mengamati sejenak, Zhang Fan menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahamannya tentang situasi tersebut. Di antara murid-murid ujian tahun ini, masih banyak murid berjubah hijau dan biru, tetapi jumlah murid inti dan murid sekte dalam jelas jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, tingkat kultivasi mereka juga meningkat. Kebanyakan dari mereka adalah ahli di lapisan ke-10 tahap pemurnian atau lebih. Mereka yang berada di lapisan ke-7 tahap pemurnian seperti dia dapat dihitung dengan satu tangan. Sejauh pengetahuannya, ujian dilembah tanpa kembali selalu lebih populer di kalangan murid-murid yang lebih rendah. Jumlah murid luar biasa yang dibina dengan hati-hati oleh sekte tersebut tidak pernah melebihi satu lapisan. Tahun ini, hampir setengah dari mereka benar-benar berpartisipasi, yang sungguh luar biasa. Hal ini sama dengan situasi di dunia sekuler. Orang kaya selalu lebih menghargai hidup mereka. Mereka yang percaya pada pepatah, ketika seseorang meninggal, telurnya akan menghadap ke langit, dan jika dia tidak meninggal, dia akan hidup selama ribuan tahun, seringkali adalah orang miskin. Di dunia kultivator, mereka adalah murid tingkat rendah yang tidak memiliki harapan. Saat Zhang Fan sedang merenung, seorang kultivator muda berkulit putih dan gemuk dengan mata kecil tiba-tiba duduk di sebelahnya. Sambil menggoyangkan tubuhnya yang gemuk, dia berkata, Anda pasti saudara bela diri junior Zhang Fan, kan? Mari kita saling mengenal. Saya Cui Ren. Saya sudah makan sepanjang hidup saya dan memiliki perut yang besar. Mudah untuk mengenali Anda. Sambil berbicara, ia bahkan membusungkan perutnya yang besar dan tertawa bak Buddha Maitreya. Zhang Fan tertegun sejenak, lalu dia juga tertawa dan berkata, Salam, saudara senior Cui. Bagaimana saudara senior mengenali saya? Zhang Fan menganggap dirinya cukup rendah hati. Selama beberapa tahun terakhir, ia berkultivasi dalam pengasingan atau menempa artefak Dharma. Ia jarang berinteraksi dengan sesama muridnya. Jika Cui Ren dapat mengenalinya sekilas, ia pasti cukup cakep. Mendengar ini, Cui Ren tersenyum pahit dan berkata, Bagaimana mungkin aku tidak mengenali pandai besi nomor satu di generasi muda sekte karakteristik Dharma kita? Ngomong-ngomong, aku, Old Cui, telah ditipu oleh orang tuamu di Beng Sian Hall beberapa kali. Orang ini menarik. Zhang Fan mengobrol dengannya dengan penuh minat. Setelah berbicara cukup lama, Cui Ren tiba-tiba berkata dengan nada misterius di telinganya, Saudara muda Zhang, hadiah apa yang dijanjikan gurumu kali ini? Hadiah? Hadiah apa? Zhang Fan bingung, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia bertanya, Bagaimana denganmu, Saudara senior Cui? Haha, jarang sekali tuanku bersikap murah hati. Dia berkata bahwa selama kita menang, dia akan menghadiahi kita senjata roh. Berbicara tentang kata senjata roh, mata Cui Ren yang sudah kecil tiba-tiba menyipit. Sama saja, kata Zhang Fan acuh tak acuh sambil tertawa. Ia berpikir, benar-benar ada cerita di baliknya. Menang? Siapa? Mungkin hanya dua sekte lainnya. Tampaknya para petinggi sekte telah memperlakukan ujian ini sebagai taruhan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang membuat mereka layak menggunakan nyawa murid-murid elit mereka sebagai taruhan, sudah pasti bahwa ujian ini jauh lebih berdarah daripada tahun-tahun sebelumnya. Memikirkan hal itu, Zhang Fan mengobrol dengan Cui Ren dari waktu ke waktu, dan mereka menghabiskan sepanjang perjalanan. Setelah 20 jam, alat ajaib berbentuk awan itu mendarat di pintu masuk sebuah lembah sempit. Turun dari awan, Zhang Fan menemukan bahwa ada hampir 100 kultifator yang terbagi dalam dua kelompok menunggu di luar lembah. Tampaknya sekte pengendali roh dan jalan ajaib telah tiba lebih dulu. Teman G, lama tak berjumpa. Apa kabar? Fatih Chen, kamu belum mati. Haha, sudah beberapa dekade berlalu. Mengapa kamu tidak datang ke sekte pengendali roh untuk menemuiku? Saudaraku, apakah kamu sudah menghabiskan ramuan lima dewa yang kubawakan untukmu terakhir kali? Sebelum dia selesai berbicara, dua lelaki tua, yang satu mengendarai seruling giok dan yang lainnya mengendarai kelabang ungu merah, terbang keluar dari dua kelompok dan menyapa orang-orang dari sekte transendensi. Lelaki tua di seruling giok itu berwajah tampan dan sikapnya anggun. Lelaki yang menunggangi kelabang itu berjanggut keriting dan berwajah merah. Keduanya tampak seperti dua orang yang bertolak belakang. Dilihat dari cara mereka menyapa G dan Chen, mereka pasti juga ahli formasi inti. Setelah beberapa master formasi inti selesai saling menyapa, lelaki tua berwajah merah itu tiba-tiba berbalik dan melirik Zhang Fan dan para kultifator murid inti lainnya. Dia berkata, Leng Mian G, Fatih Chen, jadi ini adalah para kultifator elit dari sekte transendensi kalian. Mereka tidak terlihat hebat, bukan. Setelah dilirik oleh lelaki tua berwajah merah itu, Zhang Fan langsung merasakan tulang ekornya menegang. Semua bulu di tubuhnya berdiri dan dia merasakan sakit yang menusuk di kulitnya, seolah-olah ada sesuatu yang akan menusuknya. Huff, orang tua bernama G melangkah maju dan berdiri di depan para murid. Dia berkata dengan dingin, Pak Tuachi, apakah kamu ingin bertarung? Zhang Fan menghela nafas lega saat menghentikan mereka. Pada saat yang sama, dia terkejut. Haha, kita bertemu sekali setiap beberapa dekade. Buat apa repot-repot? Lelaki tua bernama Chen itu masih tersenyum. Dia tampak seperti sedang mencoba menengahi, tetapi matanya tertuju pada murid-murid sekte dauter persona dan sekte roh pengendali. Pada saat yang sama, jubahnya berkibar tanpa angin. Bahkan berdiri di belakangnya, orang masih bisa merasakan sikapnya yang mengesankan. Pria tua berwajah merah itu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengalihkan pandangan dari para pengikut sekte transendensi. Usiamu sudah ratusan tahun. Buat apa berkelahi di depan anak kecil. Orang tua dengan seruling giok segera menengahi situasi dan berkata, saya baru saja mengubah sebuah musik, dan kebetulan rekan-rekan Taoist dapat menghargainya. Orang tua bernama G. Merenung sejenak dan berkata kepada para pengikut sekte transendensi, kalian pergilah berolahraga dan kenali para Taoist dari kedua sekte itu. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, ingat, jangan biarkan gengsi sekte transendensi jatuh. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi ke samping untuk berdiskusi dengan tiga grandmaster formasi inti lainnya. Menghadapi tekanan dari dua sekte lainnya, dua kelompok pengikut sekte transendensi tanpa sadar berkumpul bersama dan berjalan menuju pintu masuk lembah. Saat mereka melangkah maju, Zhang Fan secara tak terduga menemukan wajah yang dikenalnya di antara murid-murid berjubah hijau. Itu dia, ekspresi Zhang Fan tidak berubah, tetapi dia terkejut. Han Yuan, murid berjubah hijau yang berjalan di sampingnya adalah pemuda yang berlutut di luar gerbang gunung lima tahun lalu. Merasakan tingkat kultifasinya, Zhang Fan bahkan lebih terkejut. Tingkat kultifasi Han Yuan tidak lebih lemah darinya. Dia juga berada di puncak tingkat ketujuh kondensasi Qi. Saat itu, Han Yuan berlutut untuk masuk ke dalam sekte. Bakatnya terlihat jelas. Sebagai murid berjubah hijau, dia tidak mungkin menerima perlakuan yang sama seperti Zhang Fan. Jika memang begitu, dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja sehingga bisa mencapai tingkat kultifasinya saat ini. Zhang Fan diam-diam memperhatikannya. 14. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk lembah, dan tatapan agresif para pengikut kedua sekte itu perlahan-lahan terpusat pada mereka. Di sisi Enchantet Demonic Road, berdiri di garis depan adalah seorang wanita menawan. Dia memiliki wajah seperti anak kecil, pipi merah, dan sosok yang mempesona. Dia mengenakan gaun kasa seputih salju, dan kakinya yang telanjang sangat cantik. Secara kebetulan, sekte roh pengendali juga memiliki seorang wanita yang berdiri di garis depan. Wanita ini berpakaian sangat berani. Tubuh bagian atasnya hanya dibungkus berah-berbahan kulit binatang, dan separuh pahannya dibungkus rok pendek berbahan kulit binatang. Dia sangat seksi dan liar. Sebaliknya, wajah wanita itu selalu tegang. Dia tidak hanya tidak menggoda, tetapi dia juga menunjukkan ekspresi dingin. Oh tidak, sebenarnya kedua iblis wanita itu. Kita dalam masalah besar sekarang, bisik cuiren di telinga Zhang Fan. Apakah kedua wanita ini sangat terkenal? Zhang Fan segera meminta sarannya. Saudara Zhang, kamu jarang keluar, jadi kamu tidak tahu. Kedua iblis wanita ini terkenal di antara para kultifator muda di Provinsi Kin. Mereka tidak bisa dianggap remeh. Cuiren memperkenalkan mereka kepada Zhang Fan secara rincin. Ternyata wanita dalam balutan kain kasa itu bernama Siruo. Ia terlahir dengan pesona alami dan menguasai sutra gadis iblis. Ia seringkali tanpa disadari dapat memikat pria ke dalam ilusi dan membunuh mereka dalam mimpi. Wanita berpakaian binatang itu juga tidak sederhana. Namanya adalah Yun Yi Yi. Dia terlahir tuli dan bisu. Dia telah tinggal sendirian di pegunungan seratus ribu sejak dia masih kecil dan pandai berkomunikasi dengan binatang iblis. Kemudian, dia dipilih oleh para kultifator sekte roh pengendali dan dibawa kembali ke sekte untuk diajari. Konon, hal yang paling disukai Yun Yi Yi adalah memberi makan mayat musuh-musuhnya kepada binatang spiritual kelahirannya. Jalan iblis terpesona adalah sekte iblis, dan sekte roh pengendali adalah sekte yang baik dan jahat. Mereka percaya pada hukum rimba dan tidak melindungi murid-murid mereka yang rendah seperti halnya sekte karakteristik Dharma. Sebaliknya, mereka mendorong sesama murid untuk saling membunuh. Selama mereka tidak tertangkap di tempat, itu tidak dianggap salah. Mereka yang bertahan hidup seperti ini pada hakikat adalah kaum elit dan pantas untuk dibina oleh sekte tersebut. Dengan kecantikan mereka yang tak tertandingi, mereka mampu bertahan hidup di lingkungan seperti itu dan menjadi pemimpin generasi muda. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka sangat berbakat dan kejam. Setelah memahami situasi secara garis besar, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak waspada terhadap Si Ruo dan Yun Yi. Tidak semua orang memiliki pengalaman dan pengetahuan seperti Cuiren. Banyak murid sekte karakteristik Dharma di sampingnya mencibir tanpa ragu dan menggumamkan hal-hal seperti ada lebih banyak yin daripada yang, dan tidak ada orang lain di kedua sekte tersebut. Mendengar ini, Zhang Fan tersenyum pahit. Tidak apa-apa jika mereka tidak mengerti musuh, tetapi akan menjadi lelucon jika mereka bahkan tidak mengerti situasi mereka sendiri. Mereka mengejek kedua sekte tersebut karena mengandalkan wanita untuk membela mereka, tetapi apakah mereka mengejek sekte karakteristik Dharma karena tidak memiliki pemimpin? Tidak seperti sekte pengendali roh dan jalan iblis terpesona, meskipun sekte karakteristik Dharma telah mengirimkan banyak murid elit kali ini, tidak ada ahli tingkat atas yang setingkat dengan kedua penyihir itu. Akibatnya, saudara-saudara bela diri senior di lapisan ke-11 kondensasi Ki menolak untuk menyerah satu sama lain. Masing-masing dari mereka menyatukan beberapa saudara bela diri senior mereka untuk membentuk vaksi mereka sendiri, tanda-tanda saling bertarung. Bukannya tidak ada orang yang berakal sehat di antara para murid elit. Mereka mungkin merasa bahwa sekte mereka telah menjadi bahan tertawaan. Setelah berkomunikasi satu sama lain melalui mata mereka, seorang kultifator muda yang berpakaian seperti murid inti tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan semua murid sekte karakteristik Dharma, membentuk formasi tripartit dengan kedua penyihir itu. Kultifator muda ini bisa dikatakan sangat terkenal di sekte tersebut, sehingga Sang Fan mengenalinya. Namanya adalah Namong Yi, dan orang tuanya merupakan sepasang Grandmaster formasi inti di sekte tersebut. Pasangan Namong terobsesi dengan kultifasi dan hanya memiliki ide untuk melahirkan Lin Er setelah mereka mencapai tahap inti emas. Begitulah Namong Yi dilahirkan, jadi bisa dibayangkan betapa dia dimanja dan betapa mendominasinya dia. Tidak diketahui apakah mereka takut kepada dua Grandmaster formasi inti di belakangnya, atau karena memikirkan reputasi sekte karakteristik Dharma, namun para kultifator kondensasi kitingkat tinggi lainnya yang memenuhi syarat untuk mewakili sekte karakteristik Dharma memperlihatkan ekspresi jijik dan gerakan aneh apapun. Zhang Fan memandang pertunjukan ini dengan dingin dan berpikir, mereka hanya sekelompok orang yang beraneka ragam. Dia menahan keinginan untuk bekerja sama dengan mereka dan memutuskan untuk bertindak sendiri. Tidak ada alasan lain. Jika dia tetap bersama mereka, dia belum tentu akan mendapat bantuan, dan dia takut tidak akan ada kekurangan tangan-tangan tersembunyi. Ketiga kelompok orang itu saling berhadapan dalam diam, dan suasananya mencekik dan stagnan. Tidak ada yang berminat untuk saling berbisik. Mereka sedang membersihkan peralatan sihir mereka, memeriksa jimat mereka, atau memejamkan mata untuk beristirahat, diam-diam bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Hanya suara samar seruling yang terdengar dari kejauhan. Suara itu beriak di udara dan sedikit meredakan permusuhan, sehingga ketiga kelompok yang tali busurnya diregangkan dengan kencang tidak akan secara tidak sengaja mulai berkelahi. Suara seruling itu tiba-tiba berhenti, dan hati semua orang menegang. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka buru-buru berdiri dan berdiri diam di sana. Dalam sekejap, empat Grandmaster Formasi Inti muncul di hadapan mereka. Sudah saatnya, kata lelaki tua yang memegang seruling itu dengan acuh tak acuh sambil menatap langit. Melihat tiga Grandmaster lainnya mengangguk, lelaki tua itu tersenyum tipis. Menggunakan seruling sebagai pedang, dia menunjuk ke arah pintu masuk lembah. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan seekor naga besar meraung. Gelombang suara setebal tiga orang melilit lengan mereka di sekelilingnya yang dipancarkan dari seruling giok dan bertabrakan dengan pembatas di pintu masuk lembah, menyebabkan riak-riak kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Carun ajaib cabang pohon berwarna merah darah yang berkilauan terbang keluar dari tangan lelaki tua berwajah merah itu. Mulut lelaki tua Chen memancarkan cahaya hijau dan pada saat berikutnya, jarum hijau tipis melesat keluar dan memakukan dirinya pada penghalang yang dibentuk oleh pembatas di depan cabang pohon berwarna merah darah itu. Bagaimana mungkin serangan habis-habisan dari tiga Grandmaster formasi inti bisa menjadi biasa. Pembatasan yang menyegel pintu masuk lembah bergetar hebat. Kispiritual langit dan bumi menyatu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, berubah menjadi bila angin, bola api, petir, dan batu. Ketiga harta ajaib itu saling terkait dan bertabrakan. Seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Sekarang, ketiga lelaki tua itu tiba-tiba berteriak serempak. Lelaki tua bermarga G, yang belum bergerak, duduk bersila dan menepuk-nepuk kantong kiankunnya. Selusin cahaya hitam terbang dan masuk ke dalam ruang kosong tempat tiga harta ajaib itu disusun. Kemudian, cahaya hitam itu menyatu, memperlihatkan wujud aslinya. Itu sebenarnya adalah delapan belas panduk yang ditutupi dengan pola misterius. Menggunakan susunan untuk menghancurkan susunan. Mata Zhang Fan menyipit saat dia mengamati pergerakan para Grandmaster. Pada saat itu, tiga Grandmaster formasi inti menghela nafas lega ketika mereka melihat bendera-bendera jatuh ke tempatnya dan pembatas secara bertahap disingkirkan oleh formasi susunan. Mereka melambaikan tangan dan mengambil harta karun sihir mereka. Bersama dengan Pak Tua G, mereka masing-masing duduk di sisi formasi susunan. Saat keempat Grandmaster duduk, bagian tengah dari susunan besar yang dibentuk oleh delapan belas bendera mengeluarkan suara yang mirip dengan robekan sutra. Tak lama kemudian, sebuah pintu masuk yang gelap gulita muncul. Anda boleh masuk. Susunan ini akan melindungi jalan masuk selama tiga bulan. Jika kau tidak keluar setelah tiga bulan, maka kau harus tinggal selama seratus tahun lagi. Pak Tua G tidak berbicara lagi setelah itu. Karena batasan lorong tersebut memiliki fungsi teleportasi, setiap kelompok orang yang masuk akan tiba di tempat yang berbeda. Tidak ada kemungkinan serangan mendadak, jadi tidak ada banyak perbedaan antara yang masuk lebih dulu dan yang keluar terakhir. Maka, para pengikut ketiga sekte itu diam-diam terbang ke lorong itu secara berkelompok, satu per satu, atau secara berkelompok. Setelah dengan sopan menolak permintaan Cui Ren untuk pergi bersamanya, Zhang Fan menunggu murid-murid lainnya masuk sebelum perlahan melangkah ke lorong sendirian. Saat melangkah masuk ke lorong, Zhang Fan seperti melihat Grandmaster G dan Grandmaster Chen, yang duduk bersila seperti patung tak bergerak, tiba-tiba mendonga untuk menatapnya. Sebelum dia bisa memastikan arti tatapan mereka, dia merasa kepalanya pusing. Kemudian, dunia mulai berputar. Seolah-olah dia telah melewati selaput tipis dan dunia telah berubah. Zhang Fan menopang dirinya sendiri dengan tangannya di tanah. Begitu dia mendonga, ekspresinya berubah drastis. 15. Mantra pembatasan lembah tanpa pulang akan secara acak memindahkan semua orang yang memasuki lembah ke lokasi berbeda. Keberuntungan Zhang Fan tidaklah buruk. Lagipula, dia tidak langsung diteleportasi ke tempat para pengikut sekte lain berkumpul dan kemudian dipotong-potong tanpa reaksi apapun. Itulah sebabnya situasi terburuk tidak terjadi. Tapi itu jelas tidak bagus. Begitu dia berdiri diam dan mendonga, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Di depannya ada padang rumput yang luas dan terbuka. Di padang rumput setinggi pinggang itu, ombak yang panjang dan berkelok-kelok dengan cepat mendekatinya. Cici, bersamaan dengan suara bergesekan sisik-sisik yang memekakan telinga, angin amis pun bertiup. Ular, pikiran ini terlintas di benak Zhang Fan. Dia buru-buru menepuk tas kiankunnya, melepaskan perahu awan terbang, dan menginjaknya. Swiss, tak jauh darinya, sepetak padang rumput tiba-tiba runtuh, dan kepala ular besar menyembul dari sana. Taringnya yang tajam dan berduri diarahkan ke pinggangnya dan menggigitnya. Pada saat kritis ini, Zhang Fan melangkah ke atas perahu awan terbang dan tiba-tiba naik ke atas. Bagian bawah perahu menempel erat pada sisik-sisik di kepala ular, dan ia nyaris terhindar dari serangan ular itu. Kepala ular itu jatuh terbanting ke tanah setelah luput dari sasarannya. Kemudian, ia bangkit seperti cambuk, berdiri tegak, dan mengejar culi. Memanjat dan bergerak secara horizontal, Zhang Fan sekali lagi menghindari serangan ular itu. Saat dia melewati ular itu, dia melemparkan sejumlah besar jimat tingkat rendah. Bila angin, bola api, peluru es, penusuk emas, batu jatuh. Mantra yang tak terhitung jumlahnya dari lima elemen menenggelamkan ular itu. Ketika asapnya menghilang, ular itu masih berdiri tegak dengan hanya sebagian kecil ekornya yang menopangnya. Meskipun dia tahu bahwa jimat tingkat rendah ini tidak akan memainkan peran besar, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa takjubnya secara diam-diam oleh kekuatan pertahanan jimat itu saat dia melihat ular itu tidak terluka. His, his, ular itu menjentikkan lidahnya, dan matanya yang berbentuk segitiga terbalik itu melirik Zhang Fan. Kemudian, tiba-tiba ia meraung, dan sisik-sisik di sekujur tubuhnya berdiri tegak seperti gergaji tajam. Tubuhnya yang besar, yang panjangnya lebih dari 30 meter, bergerak melengkung, dan menerkam ke arah Zhang Fan dari bawah. Tampaknya ia ingin melingkari tubuhnya dan kemudian menggunakan sisik-sisiknya untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Ular sisik bergerigi, Zhang Fan berteriak kaget. Dia mendorong perahu awan terbang hingga batas maksimal dan bergerak menjauh. Dia tidak sembrono untuk melawan binatang buas seperti itu dalam pertempuran jarak dekat. Saat sisiknya meledak, Zhang Fan mengenali identitas binatang iblis di depannya. Ular sisik bergerigi adalah binatang iblis tingkat 2, yang setara dengan kultifator tahap pemurnian ki tingkat tinggi. Sisiknya sekeras berlian dan setajam gergaji. Ditambah dengan kekuatannya yang luar biasa, ia seringkali dapat mencabik-cabik binatang iblis yang lebih kuat darinya menjadi daging cincang. Ia dianggap sebagai binatang iblis yang sangat sulit untuk dihadapi. Daerah lembah tanpa pulang memiliki ruang yang sangat lemah, dan sangat sulit untuk berhadapan dengan seorang kultifator pemurnian ki. Pembatasan ini berlaku sama bagi para pembudidaya manusia dan binatang iblis. Perbedaannya adalah bahwa kekuatan binatang iblis tingkat rendah pada dasarnya ada di tubuh fisik mereka dan bukan kekuatan sihir mereka. Hal ini tanpa terasa memberi mereka banyak keuntungan. Di dunia luar, binatang iblis tingkat dua yang kuat seperti ular sisik gergaji bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi seorang kultifator kondensasi ki sendirian. Mengetahui hal ini, Zhang Fan tidak dapat menghindarinya sekarang. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan busur matahari terbenam dari kantong kiankunnya. Ia membidik kepala besar ular sisik bergerigi dan menarik busurnya. Dia menarik tali busur, dan energi spiritual langit dan bumi berkumpul. Sebuah anak panah merah menyala setebal lengan muncul di tali busur. Dalam sekejap mata, anak panah itu melesat seperti kilat dan tepat mengenai mata besar ular sisik bergerigi. Dia menarik tali busur dan mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi. Sebuah anak panah merah menyala setebal lengan muncul di tali busur. Dalam sekejap mata, anak panah itu melesat seperti kilat dan tepat mengenai mata ular. Saat anak panah itu meninggalkan tali busur, Zhang Fan menyipitkan matanya. Dia melihat dengan jelas kilatan cahaya merah darah di mata orannya ular itu, dan lapisan selaput yang menutupi mata ular itu menjadi sangat jelas. Aku salah perhitungan. Zhang Fan menyipitkan matanya saat anak panah itu lepas dari tali busur. Dia melihat dengan jelas kilatan cahaya berdarah di mata orannya ular itu, dan selaput yang menutupi mata ular itu menjadi sangat jelas. Saya salah perhitungan. Melihat ini, hati Zhang Fan hancur. Dia bahkan tidak melihat hasil anak panah itu. Dia terus menarik busur, dan dalam sekejap, dia menghabiskan 30% energi spiritual di tubuhnya, mengubahnya menjadi anak panah besar, dan menyerang ular itu seperti hujan lebat. Kemudian, dia mundur selangkah, dan melemparkan sunset bow di tangannya. Dia mengeluarkan spirit turtle silk di depannya. Tepat saat dia menyelesaikan serangkaian tindakannya, sebuah ekor ular besar melesat keluar dari api, dan dengan tekanan angin yang besar, ekornya menghantam perisai penyuruh. Dada Zhang Fan terasa sesak. Tubuhnya bergetar, dan persendiannya terasa sakit. Untungnya, dia merasakan ada yang tidak beres pada saat kritis, dan dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam perisai penyuruh. Perisai itu menyala, dan lebih dari 30% energi spiritualnya tersedot keluar seperti seekor naga yang menyedot air. Perisai itu berubah menjadi penjepit laut dalam raksasa, dan cangkangnya berputar untuk menangkis kekuatan besar itu. Bajingan, aku benar-benar tidak bisa meremehkanmu. Zhang Fan mengeluarkan pil pemulihan energi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dengan lambayan tangannya, busur matahari terbenam melayang di depannya. Dia mengeluarkan salah satu dari sembilan anak panah hitam, mengumpulkan kinya, dan dengan hikmat memasangnya pada tali busur. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya tidak berani menyembunyikan kekuatannya lagi, dan mengeluarkan kekuatan aslinya. Saat dia menembakkan anak panah pertama, dia tahu bahwa dia masih belum berpengalaman, dan bahwa dia telah melakukan kesalahan karena meremehkan musuhnya. Meskipun ular sisik gergaji merupakan binatang iblis tingkat 2, selama ia belum berkultivasi hingga jiwa baru lahir tingkat 7, ia masih memiliki ciri-ciri fisiologis seekor ular. Ular tidak memiliki kelopak mata, dan matanya hanya dilindungi oleh membran kristal. Dari sudut pandang ini, tidak salah bagi Zhang Fan untuk memilih menembak matanya terlebih dahulu. Bagaimanapun, meskipun ular sisik gergaji kuat, matanya adalah kelemahannya. Ia tidak seperti binatang iblis lainnya, yang memiliki kelopak mata yang kuat untuk melindungi mata mereka. Kesalahannya adalah Zhang Fan lupa di mana ular sisik gergaji ini tinggal. Binatang-binatang iblis lokal di lembah tanpa pulang tampaknya punya semacam intuisi bahwa mereka tidak akan berani naik ke tingkat ketiga, yang merupakan tahap pendirian fondasi. Akan tetapi, ada banyak sekali ramuan spiritual di lembah tanpa pulang, dan setelah bertahun-tahun mengonsumsinya, semuanya telah memperkuat tubuh mereka. Karena strukturnya yang unik, mata merupakan kelemahan ular sisik gergaji. Meskipun ia tidak memiliki kecerdasan yang cukup, dan hanya dapat memperkuat tubuhnya secara naluriah, ia tidak akan pernah melepaskan titik lemah tersebut. Jika Zhang Fan menggunakan serangan terkuatnya sejak awal, sangat mungkin dia bisa membunuh ular sisik gergaji itu dalam satu serangan saat dia tidak siap. Sayangnya, dia masih belum berpengalaman, dan melewatkan kesempatan besar seperti itu. Dia tidak hanya memprovokasi ular sisik gergaji, tetapi dia juga meningkatkan kewaspadaannya. Hampir mustahil untuk menembak matanya lagi. Saat tali busur ditarik, ki spiritual langit dan bumi berkumpul dengan cepat. Energi spiritual Zhang Fan juga mengalir ke dalam busur. Perisai penyuruh yang tadinya berputar di sekelilingnya tiba-tiba berhenti. Tanpa dukungan energi spiritual, perisai itu langsung jatuh ke tanah. Zhang Fan mengabaikannya dan terus menarik tali busur sedikit demi sedikit. Di ujung panah hitam itu, terdengar suara samar udara pecah, dan bila angin hitam samar-samar terlihat. Pada suatu saat, seekor gagat berkaki tiga yang besar, diselimuti oleh api iblis hitam, muncul dari udara tipis. Tiga kaki melangkah di udara, dua sayap terbentang di langit. Dalam sekejap mata, ia memandang ke bawah pada semua makhluk hidup seolah-olah mereka adalah semut, dan memandang ke bawah pada semua makhluk hidup. Ekor besar ular sisik gergaji menyentuh tanah, dan muncul dari awan api yang terbentuk oleh busur matahari terbenam. Kepala ular besar itu bergetar tak terkendali. Dari waktu ke waktu, bekas-bekas hangus terlihat di tubuhnya, dan beberapa sisiknya patah, memperlihatkan daging yang tembus cahaya. Luka-luka sebesar itu tidak seberapa dibandingkan dengan tubuh besar ular sisik gergaji, namun ia jelas-jelas sedang marah. Matanya terbuka lebar, dan ada warna merah darah yang aneh di dalamnya. Matanya tidak lagi kuning dan dingin, dan membuat orang merinding. Bagus! Aku tidak takut dengan kegilaanmu, tetapi aku takut dengan ketenanganmu. Semakin gila dirimu, semakin banyak kelemahan yang akan kau tunjukkan. Zhang Fan tidak terkejut, tetapi senang. Dia terus menarik busur dan menunggu waktu yang tepat. Kesempatan itu datang dengan cepat. Rasa sakit yang tidak pernah dialaminya selama bertahun-tahun telah menyebabkan ular sisik gergaji kehilangan kesabaran. Ia melengkungkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya, siap menerkam. Inilah kesempatan yang telah ditunggu-tunggunya. Ular itu mengangkat kepalanya, dan tepat saat sisik-sisik yang agak rapuh di perutnya terlihat, mata Zhang Fan menyipit. Lengan bajunya menggembung, dan energi spiritual yang telah dikumpulkannya meledak keluar. Cahaya kemasan gelap menyala di busur senja, dan seekor gagak emas berkaki tiga yang terbuat dari kiroh murni dan terbakar dengan api kemasan menjulurkan kepalanya keluar dari busur. Ia membentangkan sayapnya yang menutupi langit, dan bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari api yang sangat padat berdiri tegak, menunjuk ke depan. Burung gagak emas. Api. Bulu. Teriak Zhang Fan. Pada saat yang sama, burung gagak emas berkaki tiga di belakangnya muncul dan perlahan-lahan bergabung dengan burung gagak emas berkaki tiga yang dibentuk oleh busur matahari terbenam. Bulu-bulu emasnya yang khas mulai bergetar hebat. Aura Zhang Fan telah mencapai puncaknya dan dia bersil panjang. Anak panah hitam melesat keluar dari busur dan berubah menjadi ribuan bila angin. Pada saat yang sama, kekuatan Dharma gagak emas yang telah menyatu dengan tubuh rohnya mengepakkan sayapnya dan bulu-bulu api yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Begitu jurus ini digunakan, Zhang Fan merasa tubuhnya kosong. Jiwanya tersedot, dan untuk sesaat, dia tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri. Seolah-olah tubuhnya telah menghilang ke udara tipis. Dia hanya bisa menyaksikan keduanya menyatu, terjalin, dan membentuk semburan angin dan api yang bersiul ke depan. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Ular bersisik dergaji baru saja merasakan bahaya, dan sebelum sempat berpikir untuk menghindar, ia merasa seolah-olah telah dihancurkan oleh palu raksasa. Tubuhnya, yang panjangnya lebih dari seratus kaki, terlempar ke udara. Ini adalah pertama kalinya teknik roh transendensi, bulu api gagak emas digunakan. Dari tempat Zhang Fan berdiri hingga tempat ular sisik dergaji jatuh dari langit, jarak 2 hingga 300 kaki bagaikan bekas luka jelek di tanah. Rumput, batu, tanah, dan sejumlah besar darah telah meleleh menjadi jalan yang gelap. Di kejauhan, tubuh besar ular sisik dergaji itu berguling-guling dengan keras. Dada dan perutnya dipenuhi luka-luka kecil yang hangus menghitam. Dagingnya berlumuran darah dan daging. Darah tidak lagi mengalir keluar, tetapi serpihan sisik yang patah terus berjatuhan saat ia berguling. Zhang Fan terbang di atas perahu awan terbang dan menyaksikan dengan dingin saat ular itu mengibaskan ekornya dengan liar di tanah. Dia perlahan menarik busur matahari terbenam lagi, siap untuk memberikan pukulan terakhir. Tepat saat itu, terdengar suara teriakan elang yang keras. Kemudian, awan-awan di langit mulai bergejolak, seolah-olah sebuah titik hitam kecil telah muncul. Benda itu bergerak secepat kilat. Pada suatu saat benda itu hampir tak terlihat. Pada saat berikutnya, bayangan besar menutupi bumi. Tangan Zhang Fan yang memegang busur bergetar hebat. Rasa bahaya yang kuat membuncah di hatinya. 16. Di dataran tempat Zhang Fan bertarung melawan ular sisik dergaji, bayangan besar menjulang di atas bumi yang hangus. Suara elang yang memekakan telinga terdengar dari sembilan langit, dan angin dingin yang menggigit menyebabkan semua rumput berguguran. Musuh yang kuat di langit belum muncul, tetapi sudah sangat mendominasi. Zhang Fan merasa getir di dalam hatinya. Meskipun perahu awan terbang itu cepat, ia tidak cukup lincah. Jika ia melawan binatang terbang di langit, ia pasti akan mati. Karena tidak ada pilihan lain, ia menghentakkan kakinya dan perahu pun terbelah menjadi dua. Perahu awan terbang jatuh secara diagonal, dan sebelum menyentuh tanah, perahu itu seperti meteorit yang jatuh dari langit. Sebelum menyentuh tanah, ia melemparkan jimat ledakan. Menggunakan kekuatan benturan, ia berguling dan jatuh ke tanah. Tanpa sempat memeriksa kondisi tubuhnya, Zhang Fan melambaikan tangannya dan menarik perisai penyuruh untuk melindungi dirinya. Pada saat yang sama, dia mendongak. Di udara, tempat dia berdiri, sepasang cakar raksasa tiba-tiba muncul. Saat cakar itu mengepal, suara logam beradu dan suara udara meledak terdengar. Dengan kekuatan cakar seperti itu, jika aku tergores olehnya, aku takut aku akan langsung menjadi daging cincang. Zhang Fan mengerutkan kening, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Pemilik cakar raksasa itu berhenti, dan kedua sayapnya berkibar pelan. Ia berdiri di udara di tempat ia berdiri semula, dan sepasang mata elang melihat ke kiri dan kanan, memancarkan cahaya dingin yang mencuri jiwa. Baru pada saat itulah Zhang Fan melihat dengan jelas wujud aslinya. Itu adalah elang raksasa yang ukurannya mirip dengan ular sisik gergaji. Paruhnya yang melengkung seperti kait, dan cakarnya yang tajam seperti pisau. Bulunya yang berwarna putih ke abu-abuan berkilau. Ia tidak tampak seperti elang yang terbang di langit, tetapi lebih seperti makhluk amfibi. Yang paling berkesan adalah kedua sayapnya. Tidak hanya lebar dan halus, tetapi bulunya yang seputih salju dan bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan sudah cukup untuk membuatnya tampak luar biasa. Bulu-bulu ini, Zhang Fan merasa bulu-bulu ini familiar, tetapi dia tidak tahu mengapa. Sebelumnya, ketika dia mengumpulkan bahan-bahan untuk menyempurnakan alat-alat sihir, ada banyak bulu berharga di antara semuanya. Karena jumlahnya terlalu banyak, dia tidak dapat memahaminya. Meskipun dia tidak ingat dari mana asalnya, itu sudah cukup untuk menarik perhatian Zhang Fan. Perlu diketahui bahwa bulu-bulu yang dia kumpulkan bukanlah bulu biasa. Pemilik bulu-bulu itu semuanya adalah burung-burung iblis yang terkenal. Tidak ada satupun yang mudah ditangani. Pada saat itu, seekor elang, seekor ular, dan seorang pria berdiri dengan tiga kaki. Untuk sesaat, suasana menjadi sunyi. Setelah kemunculan elang raksasa, ular sisik gergaji yang terluka parah berhenti melampiaskan amarahnya. Sebaliknya, ia meringkuk tubuhnya dengan hati-hati, hanya menyisakan sebagian kecil tubuhnya, termasuk kepalanya, yang berdiri tegak. Ia menatap elang raksasa itu dengan lidahnya yang bercabang. Di masa lalu, dengan kekuatan ular sisik gergaji, meskipun tidak cukup kuat untuk menyerang, ia cukup kuat untuk bertahan. Di lingkungan khusus lembah tanpa jalan kembali, mungkin tidak ada makhluk yang dapat melukainya. Tetapi hari ini, dengan bersikap seperti itu, ia hanya memperlihatkan kekurangannya sendiri. Sebagian besar luka yang ditimbulkan oleh Zhang Fan berada di leher dan perut di bawah rahang ular. Postur yang diambilnya hanya menonjolkan luka berdarah. Elang dan ular adalah musuh alami. Meskipun mereka adalah binatang iblis, sulit untuk mengubah sifat seseorang. Zhang Fan bahkan menantikannya. Tidak mudah melihat elang dan ular bertarung sampai mati di antara dua binatang iblis, belum lagi mereka adalah musuh. Dia tidak sabar menunggu kedua binatang iblis itu bertarung satu sama lain sehingga dia bisa menjadi nelayan. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat hati Zhang Fan hancur. Ketika elang raksasa itu pertama kali muncul, ia melirik ular sisik gergaji. Tatapannya agak mirip manusia. Zhang Fan bahkan dapat melihat bahwa ia bingung mengapa ular sisik gergaji ada di sini. Setelah itu, ia tidak lagi menatap ular sisik gergaji, mengabaikan kelemahannya. Sebaliknya, ia memfokuskan pandangannya pada Zhang Fan yang tenang dan kalem. Keserakahan dan keinginan di matanya begitu jelas sehingga meskipun mereka dari spesies yang berbeda, hal itu tidak menghalangi pemahaman seseorang. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Sambil tetap waspada, hati Zhang Fan juga dipenuhi kecurigaan. Binatang iblis memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri, dan elang serta ular adalah musuh alami. Kemungkinan mereka hidup di wilayah yang sama sangat kecil. Namun, kedua binatang iblis itu muncul di hadapan Zhang Fan pada saat yang bersamaan. Kemungkinan besar mereka bekerja sama untuk menghadapinya. Dengan kata lain, elang raksasa ini mengandalkan kecepatannya yang menakjubkan untuk melesat dari jauh. Awalnya, Zhang Fan berharap bahwa ular itu mungkin datang untuk ular sisik gergaji, atau mungkin tertarik oleh keributan pertempuran. Tetapi langkah pertama elang raksasa itu adalah menghadapinya. Kemudian, ia mengabaikan ular sisik gergaji yang terluka parah. Sekarang, ia tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Teriakan burung elang mengganggu alur pikirannya. Elang raksasa itu tiba-tiba menukik turun dari langit, sayapnya terbentang di belakangnya, dan sepasang cakar besi menyapu ke bawah. Zhang Fan buru-buru membentuk segel tangan. Perisai penyuruh mengembang tertiup angin, berubah menjadi cangkang penyu besar selebar sekitar 3 meter. Perisai itu berhadapan langsung dengan cakar elang. Setelah serangkaian suara gesekan, cakar elang itu tidak mampu menembus cangkang kura-kura. Dengan memanfaatkan momentum itu, ia menghentakkan kakinya ke bawah, tubuhnya yang besar berhenti sejenak, lalu melompat ke udara. Pada saat yang sama, ia melebarkan sayap kanannya dan menyapukannya ke bawah. Suara angin dan guntur bercampur dengan suara udara yang pecah, dan menjadi semakin intens. Dari kepakan sayap hingga sapuan, suara itu berubah dari samar menjadi memekatkan telinga dalam waktu singkat. Petir ungu dengan aura penghancur menyambar sayap. Sayap badai petir, elang awan. Ekspresi Zhang Fan berubah. Tidak berani ceroboh, dia mendesak energi spiritualnya dan, karapas penyuruh yang telah menyelamatkan hidupnya muncul lagi. Seekor penyuruh laut dalam yang terbuat dari energi spiritual murni muncul di perisai dan perlahan berbalik. Karapas raksasa itu memancarkan cahaya biru, dan dengan momentum berbalik, ia memblokir serangan itu. Sayap badai petir yang perkasa tidak dapat mendaratkan serangan yang kuat, dan malah teralihkan. Langit yang penuh dengan petir mendatangkan malapetaka di kejauhan. Seratus meter jauhnya, ular sisik gergaji berenang diam-diam. Zhang Fan begitu asyik dalam pertarungannya dengan elang awan sehingga dia mungkin tidak menyadari gerakan kecil ular itu. Namun tanpa diduga, angin dan guntur yang telah dialihkan itu justru menyetrum ular itu. Dengan serangkaian suara berderak, mulut ular besar itu terbuka dengan sudut yang mengejutkan, dan ruang antara rahang atas dan bawahnya menjadi hampir rata. Asap hitam terus keluar dari mulutnya. Ular itu melotot marah ke arah elang awan, lalu menoleh ke belakang. Mengabaikan fakta bahwa elang awan itu hangus di luar dan empuk di dalam, ular itu berputar ke arah Zhang Fan, mengeluarkan aroma daging panggang. Pada saat itu, elang awan tiba-tiba mengepakan sayapnya dan terbang tinggi ke angkasa, lalu menghilang di balik awan dalam sekejap mata. Melihat elang awan menghilang, wajah Zhang Fan tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, wajahnya menjadi lebih serius. Elang awan adalah burung iblis tingkat dua, namun tidak bisa dianggap hanya sekedar binatang iblis tingkat dua. Kemampuan jarak dekatnya tergolong lemah, dan pertahanannya tidak terlalu kuat. Ia tidak memiliki mantra apapun, jadi ia hanya setingkat dengan binatang iblis tingkat pertama. Akan tetapi, kemampuan sihir bawaannya, sayap badai petir, merupakan sesuatu yang menyulitkan. Menembus awan dan turun dari langit, sayap badai petir itu begitu kuat hingga melampaui kebanyakan binatang iblis tingkat ketiga, dan bahkan dapat dibandingkan dengan beberapa binatang iblis tingkat keempat. Elang awan tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan tadi. Ia tidak memiliki momentum untuk menukik turun dari langit, dan kekuatannya kurang dari setengah dari puncaknya. Meski begitu, Zhang Fan harus bergantung pada perisai penyuruh untuk menghalanginya. Sekarang, elang awan jelas berhenti meremehkannya dan menggunakan gerakan khasnya. Lebih parahnya lagi, ular sisik gergaji tengah menerjang dan hendak melancarkan serangan menjepit. 17. Zhang Fan melihat bahwa situasinya sangat berbahaya, tetapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia menghela nafas dan menunjukkan ekspresi enggan. Dia menepukkan tong kian kunnya dan beberapa sinar cahaya terbang keluar dan melayang di depannya. Sebuah lonceng, sebuah kipas, sebuah lingkaran, dan sebuah anak panah. Selain jubah Dharma, ini semua adalah kartu truf Zhang Fan. Setelah setengah tahun persiapan, Zhang Fan telah menghabiskan seluruh hartanya. Selain mengisi kembali beberapa anak panah hitam, ia juga telah menyempurnakan tiga artefak Dharma tingkat atas. Dua di antaranya adalah Amorous Hoop dan Fan of Seven Birds. Lingkaran cinta berfokus pada pengendalian. Sebagian besar mantra dan seni spiritual yang diandalkannya kuat tetapi butuh waktu lama untuk mempersiapkannya dan sulit untuk dipukul. Karena itu, ia menyempurnakan artefak Dharma tingkat atas yang menghususkan diri dalam pengekangan untuk menebusnya. Kipas tujuh burung terinspirasi oleh dua artefak Dharma di tangan Zhang Fan. Karena ia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan artefak Dharma saat ini, ia mungkin juga menggunakan prinsip yang sama untuk memurnikan artefak Dharma semu. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Oleh karena itu, ia mengumpulkan bulu-bulu terpenting dari tujuh jenis burung iblis dan memurnikan artefak Dharma sekali pakai bermutu tinggi yang dapat menyaingi artefak Dharma lainnya. Alasan mengapa benda itu disebut sebagai benda sekali pakai adalah karena benda palsu tetaplah benda palsu. Benda itu tidak dapat dibandingkan dengan senjata spiritual yang asli. Kipas tujuh burung hanya bergantung pada batasan yang rumit untuk mengaktifkan kekuatan magis yang melekat pada bulu-bulunya. Harganya adalah benda itu hanya dapat digunakan sekali. Setelah satu serangan itu, esensi dalam bulu-bulunya akan hilang dan menjadi tidak berguna. Zhang Fan menancapkan busur matahari terbenam dan anak panah hitam ke tanah. Ia memegang lingkaran cinta dan kipas tujuh burung di tangannya. Ia memegang lonceng jatuhnya jiwa di atas kepalanya dan perisai penyuruh di sekujur tubuhnya. Untuk sesaat, ia bersenjata lengkap. Awan di langit tiba-tiba bergerak dengan keras. Suara angin dan guntur samar-samar terdengar. Seratus kaki jauhnya, ular sisik gergaji melengkungkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya. Situasinya sudah menjadi sangat berbahaya. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang Zhang Fan. Dia dengan tenang melempar lingkaran asmara dan menunjuk ular sisik gergaji yang lidahnya hendak menjilati wajahnya. Dia berteriak, pergi. Lingkaran cinta itu tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, lingkaran itu sudah tergantung di kepala ular iblis itu. Kemudian, lingkaran itu tiba-tiba jatuh dan berubah menjadi lingkaran perak besar. Lingkaran itu melayang di tengah tubuh ular sisik gergaji, menjebaknya dari jauh. Ular iblis itu tampak gelisah. Dengan kibasan ekornya, seluruh tubuhnya melayang ke udara. Begitu tubuhnya meninggalkan tanah, lingkaran spirit ki muncul di tubuhnya entah dari mana, seolah-olah belenggu seberat puluhan ribu kilogram telah dipasang padanya. Ular sisik gergaji tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Kemudian, seolah-olah telah ditusuk dengan jimat yang melumpuhkan, ia tidak bisa lagi bergerak. Ular hanya mengandalkan gerakan memutar atau melengkungkan tubuh mereka untuk bergerak. Cincin-cincin itu mengunci ular, dan langsung menutup dua metode pergerakannya. Meskipun musuh berada tepat di depannya, ular itu tidak dapat melangkah maju. Ular sisik gergaji berjuang sekuat tenaga. Lingkaran energi spiritual itu hancur dan terbentuk kembali berulang kali, seolah-olah tidak ada habisnya. Tentu saja, ini hanyalah ilusi. Selama itu melampaui toleransi lingkaran asmara, semua lingkaran spiritual secara alami akan hancur dalam sekejap, tidak dapat terbentuk kembali. Jika ular iblis itu berada di puncaknya, Zhang Fan tidak akan berani menggunakan lingkaran cinta untuk melawannya. Bahkan sekarang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa saat ular sisik gergaji berjuang semakin keras, lingkaran cinta itu perlahan-lahan kewalahan. Namun, pada saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk memperhatikan situasi. Di langit, awan yang bergulung tiba-tiba berhenti. Sepasang sayap besar terbentuk dari angin, guntur, dan awan yang membentang di langit. Elang awan mengepakkan sayapnya yang telah tumbuh sepuluh kali lipat ukurannya, seperti anak berusia tiga tahun yang mengayunkan palu godam. Ia mengangkat sayap badai tinggi-tinggi dan hendak menghantamnya. Di bawah, Zhang Fan telah memperhatikan dengan saksama dari jauh. Kipas tujuh burung di tangannya bersinar dengan warna-warni pelangi. Tubuh elang awan perlahan membesar di matanya. Dengan kekuatan langit dan bumi yang melilitnya, tubuhnya yang awalnya lincah menjadi sedikit lamban, tidak lagi sulit ditangkap seperti sebelumnya. Sekaranglah saatnya, cahaya dingin melintas di mata Zhang Fan. Dia memegang kipas tujuh burung di tangan kanannya, yang telah mengumpulkan kekuatannya secara ekstrim, dan mengayunkannya. Bulu ekor merak merah menyala di kipas tujuh burung tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyelaukan. Namun, dalam sekejap, cahaya itu menghilang, dan bulunya berubah menjadi abu-abu kusam. Pada saat yang sama, di depan kipas tujuh burung, ki spiritual berelemen api berkumpul menjadi awan yang berapi-api. Kemudian, awan itu runtuh, dan dengan teriakan panjang, bayangan besar seekor merak muncul di udara. Burung Phoenix mengembangkan sayapnya dan berseru lima kali, sedangkan burung merak mengembangkan ekornya dan memantulkan tujuh warna. Bayangan itu mengangkat kepalanya dengan bangga, dan ekornya yang tampak mengumpulkan semua warna di dunia perlahan terbuka. Dalam cahaya pelangi yang mengalir, cahaya merah menyala dan berubah menjadi bulu berapi yang tampak seperti pedang raksasa. Bulu itu menyapu ke arah elang awan di udara. Setelah terkena serangan, elang awan mengeluarkan teriakan sedih. Seluruh tubuhnya terbungkus bola api yang menyala-nyala, dan terbang keluar dari awan. Sayap badai petir, yang telah terkondensasi secara ekstrim, tiba-tiba kehilangan kendali. Hanya sebagian kecil dari mereka yang terus jatuh di sepanjang lintasan aslinya, sementara sisanya menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seperti badai petir di musim panas, dengan gemuruh. Bagian kecil dari sayap badai petir itu jatuh seperti hukuman surgawi, tetapi Zhang Fan tampaknya tidak melihatnya. Dia hanya mengerutkan kening dan menatap awan. Lonceng jiwa jatuh yang tergantung di atas kepalanya tiba-tiba kabur, lalu bayangan berbentuk lonceng yang tembus pandang menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan lonceng bergetar, menahan semua badai guntur. Zhang Fan tiba-tiba merasa sesak di dadanya. Wajahnya memerah tidak wajar, dan ada sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Untungnya, dia tidak pernah berpikir untuk menghadapinya secara langsung. Kekuatan Thunderstorm Wings dalam keadaan lengkapnya benar-benar menakutkan. Bahkan jika dia menggunakan semua senjata sihirnya, dia tidak akan pernah bisa menghadapinya. Melihat kipas tujuh burung yang telah kehilangan sedikit kilaunya, wajah Zhang Fan memancarkan ketidakberdayaan. Situasi yang benar-benar cocok untuk menunjukkan kekuatannya haruslah lawan yang lemah dan berjumlah besar, atau tempat di mana kekuatannya dapat dijalankan sepenuhnya dalam lingkungan yang sempit. Setidaknya 70 persen kekuatannya telah hilang tanpa alasan, dan 30 persennya benar-benar mengenai tubuh langawan. Namun, mustahil bagi sejumlah kecil kekuatan tersebut untuk menyebabkan kerusakan fatal padanya. Jika bulu ekor merak lima elemen yang asli, ini pasti sudah membunuhnya. Pikir Zhang Fan dengan penuh penyesalan. Bulu-bulu yang baru saja dimakan berasal dari bulu ekor merak api, yang merupakan inti dari kehidupannya. Merak api dewasa hanya memiliki tiga bulu seperti itu secara total. Merak lima elemen adalah jenis binatang iblis yang berbeda. Ada kesenjangan besar antara tingkatan ras yang sama. Misalnya, merak api hanya binatang iblis tingkat dua, tetapi merak lima elemen dengan kelima elemen adalah burung ganas kuno teratas. Tidak hanya kebal terhadap mantra lima elemen, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi saat ia melebarkan ekornya. Bulu ekor seperti itu sudah setara dengan harta karun langka. Itu bukan sesuatu yang bisa disentuh olehnya, seorang kultifator tahap pemurnian Ki. Mungkin masih ada harapan dalam beberapa ratus tahun. Seperti yang dia duga, pukulan tadi tidak menyebabkan banyak kerusakan pada elang awan. Teriakan elang di awan terdengar lagi, penuh amarah dan kegilaan. Suara angin dan guntur terdengar lagi. Melihat kipas tujuh burung di tangannya, kengganan di wajah Zhang Fan semakin kuat. Dia memiliki firasat kuat bahwa harta karun yang telah dia usahakan dengan keras ini akan sia-sia pada burung yang mati itu. Benar saja, elang awan tampaknya tahu bahwa cara lain tidak akan berpengaruh pada Zhang Fan, yang dilindungi oleh lonceng jiwa jatuh dan perisai penyuruh. Jadi, meskipun ia berulang kali diganggu dan tubuhnya sedikit banyak terluka, ia tetap terus-menerus menggerakkan angin dan guntur, melebarkan sayapnya dan menukik ke bawah. Ini tidak bisa terus berlanjut. Zhang Fan mengarahkan kipas tujuh burung untuk keempat kalinya untuk mengenai elang awan, mengerutkan kening dan berpikir. Di permukaan, tampaknya dia lebih unggul. Bagaimanapun, elang awan telah terluka di banyak tempat. Meskipun lukanya tidak fatal, dia tidak akan mampu bertahan lama. Sayangnya, Zhang Fan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Belum lagi konsumsi kekuatan spiritual, ia masih memiliki ramuan untuk mendukungnya. Yang lebih penting, kipas tujuh burung yang awalnya berkilau telah meredup hingga setengahnya. Jika ia menggunakannya tiga kali lagi, itu akan sama sekali tidak berguna. Saat itu, apa lagi yang bisa dilakukan Zhang Fan untuk menghalangi serangan dahsyat dari sayap badai petir? Terlebih lagi, lingkaran cinta tidak dapat menahan ular sisik gergaji lebih lama lagi. Dia dapat dengan jelas merasakan adanya retakan yang terbentuk di dalam lingkaran tersebut. Jika dia tidak melakukan perubahan apapun, harta karun itu akan segera hancur menjadi besitua. Ketika itu terjadi, ular iblis itu juga akan terbebas, dan situasinya akan menjadi sangat buruk. Dengan kata lain, orang yang tidak dapat bertahan dalam pertempuran udara ini adalah Zhang Fan sendiri. Setelah berpikir sejenak, sedikit kekejaman muncul di wajah Zhang Fan. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya dan memanggil kembali lingkaran cinta yang menjebak ular sisik gergaji. Pada saat yang sama, dia mengambil lonceng jiwa jatuh yang berada di atas kepalanya dan duduk bersilah. Begitu dilepaskan, ular iblis itu langsung mendesis gembira. Seperti seekor naga yang keluar dari air dangkal, ia langsung merangkak dan menggunakan metode khususnya untuk menjerat Zhang Fan, yang sedang duduk bersilah di tanah. Kekuatannya yang besar dan sisiknya yang tajam akhirnya memperlihatkan taringnya. 18. Ular sisik gergaji merupakan ular yang tidak berbisa, namun dengan sisiknya yang bergerigi tajam, daya cengkramnya lebih mengancam daripada bisa apapun. Zhang Fan terperangkap dalam ular melingkar itu, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia hanya menggerakkan perisai penyuruh di sekujur tubuhnya dan bergerak cepat, membentuk dinding perisai untuk menghalangi cekikan ular iblis itu. Itu hanya tindakan sementara. Dinding perisai dipadatkan selangkah demi selangkah, dan cahaya pada perisai penyuruh secara bertahap mereduk. Itu tidak akan bertahan lama. Seperti yang diharapkan, ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia hanya menatap langit melalui lubang ganda yang dibentuk oleh tubuh ular iblis dan perisai. Elang awan terbang ke awan lagi dan menghilang tinggi hingga tidak terlihat lagi. Sudah waktunya, kilatan dingin melintas di mata Zhang Fan. Dengan sebuah pikiran, langit di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Tiba-tiba muncullah wujud Dharma gagak emas berkaki tiga yang besar di belakangnya. Ia melebarkan sayapnya lebar-lebar dan menatap ke langit, matanya dipenuhi dengan kesombongan dan perlawanan. Api hitam membumbung di sekujur tubuhnya, dan Golden Crow tiba-tiba menjulurkan lehernya dan menjerit panjang. Riak-riak transparan menyebar tanpa henti di pusatnya. Seketika angin dan awan bertiup kencang, dan dunia pun berubah warna. Sombong dan pantang menyerah, dengan teriakan panjang, gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar, dan dunia jungkir balik. Sikap tak tertandingi dari seorang Raja Iblis terungkap sepenuhnya. Sayap api gagak emas adalah kemampuan mistis utama dari binatang Iblis. Ia menyingkap hukum rimba dan memandang rendah semua makhluk hidup. Angin dan hujan yang tak terbendung, ini adalah pemberontakan Raja Iblis yang tak tertandingi. Dengan teriakan panjang, tak seorang pun berani berdiri tegak. Panggung dan posisinya berbeda, mentalitas dan auranya juga sangat berbeda. Lalu, bukankah langkah selanjutnya adalah? Zhang Fan diam-diam memahaminya dan tampaknya telah mengerti sesuatu. Jika bumi menghalangiku, aku akan menghancurkannya. Jika langit menghalangiku, aku akan menghancurkan langit. Sesuai dengan konsepnya, Zhang Fan tertawa dan menekan tangannya pada Sol Falbel. Dengan teriakan keras, energi spiritual di sekitar tubuhnya melonjak ke dalamnya. Lonceng musim gugur jiwa berdentang dengan gembira, dan suara lonceng bergema menembus awan. Suara lonceng yang kelihatan dan teriakan panjang yang tak kelihatan bercampur jadi satu, menggetarkan jiwa semua makhluk hidup di area tersebut. Di antara awan, elang awan mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi di langit, kehilangan fokusnya. Ia jatuh dan terguling. Ekspresi sombong dan buas ular sisik gergaji membeku di tanah. Ia berhenti melingkari ular itu seperti gelombang yang mengamuk. Dalam jarak yang tak terjangkau. Seorang gadis muda berpakaian putih berkibar terkikik saat ia mencekik leher seorang pria muda dengan pita kasa. Tangan mungilnya yang lembut tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya membeku. Suara ini. Ia, ketika dia sadar kembali, leher pemuda itu sudah bengkok di bahunya. Leher itu sebenarnya telah dipatahkan secara tidak sengaja oleh gadis itu. Gadis itu menghentakkan kakinya, lalu kemarahannya berubah menjadi kegembiraan. Menarik. Di tengah hutan lebat, seorang gadis muda yang mengenakan kulit binatang memiliki ekspresi lembut di wajahnya. Ia menangkap seekor ular hijau kecil dari cabang pohon dan dengan lembut membelainya dengan tangannya. Tiba-tiba dia mengerutkan kening dan ular kecil di tangannya mulai menggeliat ketakutan. Ekspresi gadis muda itu tampak tenang saat dia diam-diam menghibur ular kecil itu. Seolah-olah tidak ada yang bisa meninggalkan jejak di hatinya. Hanya suara lonceng emas di pergelangan tangan dan kakinya yang bisa mengungkapkan perasaannya dengan bijaksana. Seorang murid berjubah hijau yang berpenampilan biasa berjalan melewati hutan dengan ekspresi dingin. Tiba-tiba dia berbalik dan melemparkan sejumlah besar jimat. Seorang kultifator berjubah biru yang bersembunyi di semak-semak diserang. Tubuhnya penuh luka, dan anggota tubuhnya gemetar. Wajahnya penuh ketidakpercayaan dan penyesalan. Dia tidak akan mati untuk sementara waktu. Murid berjubah hijau itu melangkah maju tanpa suara dan mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, dia berhenti, dan wajahnya menunjukkan ekspresi penuh perhatian. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan meletakkan jari-jarinya yang ramping di leher kultifator berjubah biru itu. Dia melepas tas kiankunnya dan berdiri. Dia melihat kedataran di depannya, merenung sejenak, lalu berjalan mendekat. Putra Kelima Sang Naga, Tauti, muncul di udara. Matanya berada di bawah ketiaknya, memiliki gigi harimau dan cakar manusia, serta memiliki kepala besar dan mulut besar. Ia membuka mulutnya yang besar seperti pusaran air, dan belalang pedang binatang iblis berjuang mati-matian, tetapi ia tetap tersedot selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, cangkang belalang sembah itu jatuh ke tanah, dan daging serta inti dalamnya menghilang tanpa jejak. Dharma Tauti menghilang, dan seorang kultifator yang cantik dan gemuk mengusap perutnya dan bersendawa. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas. Tiba-tiba, telinganya yang gemuk bergerak, dan dia melihat kekejauhan dengan heran. Dia mengangkat alisnya dan bergumam, siapa itu? Begitu ganas. Pada hari pertama, pada saat pertama, lembah tanpa kembali sudah berlumuran darah. Pertarungan pertama Zhang Fan juga telah mencapai titik akhir. Jiwa elang awan itu direbut, dan jatuh dari langit seperti meteorit. Jika ini terus berlanjut, ia akan mati secara alami, tetapi jika ia dapat bangun tepat waktu, ia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sayangnya, kesempatan bertahan hidup itu segera padam oleh lingkaran kecil. Lingkaran cinta itu terbang dari tangan Zhang Fan dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Saat berikutnya, cincin kekuatan spiritual muncul dari paruh, akar sayap, dan cakar elang, mengunci elang awan dengan kuat seperti pangsit. Bahkan jika ia bisa bangun pada saat kritis, ia tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Dengan kata lain, hal itu sudah ditakdirkan gagal. Zhang Fan tidak lagi memerhatikannya. Ia mengalihkan pandangannya ke iblis ular yang perlahan-lahan terbangun, dan tubuhnya yang besar mulai berputar seperti roda gigi lagi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan tidak peduli dengan wajahnya yang pucat, tetapi mengerahkan kekuatan spiritualnya hingga batas maksimal. Lonceng jiwa jatuh dan perisai penyuruh kehilangan dukungan dan jatuh ke tanah. Dharma gagak emas berkaki tiga di belakangnya mengubah auranya, dan pada saat yang sama, cahaya spiritual lima warna menyala di tangannya. Ke atas, Zhang Fan mengeluarkan suara gemuruh yang melengking. Sebuah telapak tangan besar yang terbuat dari ki spiritual dengan kecemerlangan lima warna tiba-tiba muncul di titik vital ular iblis itu. Kemudian, dia meremas dan mengangkatnya. Penangkapan kibawaan. Tatapan mata ular itu baru saja berubah dari kosong menjadi tajam ketika ia merasakan titik vitalnya dicengkeram, dan ia langsung mendesis panik. Jiwanya kacau, dan ia tidak punya waktu untuk berpikir. Naluri ular mendominasi reaksinya. Begitu titik vital ular dicengkeram, taringnya yang tajam akan kehilangan efeknya. Pada saat ini, reaksi pertama ular adalah mengangkat tubuhnya ke atas, menjerat lengan yang mencengkeramnya, dan memelintirnya. Jika lengannya yang kehilangan kekuatannya terlebih dahulu, secara alami ia akan lepas dan menggigit balik. Tetapi jika ular itu sendiri yang kehilangan kekuatannya terlebih dahulu, ia akan kehilangan kemampuan untuk melawan dan akan menggantung seperti tali rami. Masalahnya, inateki capture adalah telapak tangan yang terbuat dari kekuatan spiritual murni, dan tidak ada lengan yang bisa digunakan. setan besar terlempar ke udara seperti cambuk sebelum jatuh tanpa daya. Setan ular itu segera merasakan ada yang tidak beres. Ia tidak hanya tidak melukai musuhnya, tetapi juga telah membebaskan diri dari susunan pembunuhnya. Ia panik dan berjuang mati-matian di udara. Tangan besar itu retak karena kekuatan yang dahsyat, dan hampir menghilang. Namun, sudah terlambat. Di bawah tatapan ngeri ular itu, anak panah hitam itu perlahan-lahan dipasang ke busur matahari terbenam. Adegan sebelumnya terulang kembali. Bekas luka hangus baru muncul di tanah. Bila angin dan bulu api menyerbu luka yang dibuat oleh senior dan meledak. Pada jarak sedekat itu, kekuatan mengerikan bulu api gagak emas ditampilkan sepenuhnya. Tubuh raksasa ular itu terlempar jauh, tubuh bagian atasnya yang hancur menghantam danau kecil sejauh seribu kaki. Darahnya berceceran di mana-mana, mewarnai danau menjadi merah seperti matahari terbenam. Hanya sebagian kecil ekornya yang tertinggal di tanah, berkedut tanpa disadari. Pada saat yang sama, terdengar suara ledakan keras saat elang awan menggali tanah. Dampak yang dahsyat itu menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar ke segala arah seperti air mancur. Dalam radius puluhan kaki, darah merah bersinar seperti bintang di langit, memancarkan perasaan yang menyentuh namun indah. Akhirnya berakhir, Zhang Fan menghela nafas lega. Tiba-tiba ia merasa kakinya lemas, kepalanya kosong, dan kekuatan spiritualnya terkuras. Ia ingin tidur sebentar. 19. Dengan susah payah menahan kelelahan tubuh dan pikirannya, Zhang Fan mengumpulkan peralatan sihir yang berserakan dan menghela nafas lega. Ia kemudian berjalan menuju bangkai ular di tepi danau. Tepat saat dia berjongkok di dekat ekor ular besar itu, dia mendengar suara seperti gunung terbelah. Bagaimana ini mungkin? Zhang Fan tiba-tiba berdiri dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia mengeluarkan jimat dari kosmos saknya. Dengan sekali gerakan tangannya, jimat itu berubah menjadi abu. Kemudian, dia menyekanya di depannya dan melihat sejauh yang bisa dilihat matanya. Pemandangan dari jarak ribuan kaki segera muncul di depannya. Seekor babi hutan seukuran gunung kecil terbungkus baju besi lumpur. Taringnya terangkat tinggi dan matanya bersinar saat ia menyerbu dengan penuh semangat ke arah tempat dia berada. Mustahil. Bagaimana mungkin aku bisa sesial itu? Senyum getir muncul di wajah Zhang Fan. Kemudian, ekspresinya membeku seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan keraguan yang telah terkubur dalam pertempuran sengit muncul kembali di benaknya. Pertama, ular bersisik gergaji mengejarnya tanpa henti. Itu bisa jadi hanya kebetulan. Mungkin karena ia telah dipindahkan ke wilayah kekuasaan ular bersisik gergaji. Namun kemudian, dengan munculnya langawan, terbukti bahwa pasti ada sesuatu pada tubuhnya yang sangat menarik bagi binatang iblis. Jika dia memperluas alur pemikiran ini, kecepatan Cloud Eagle yang mencengangkan adalah alasan mengapa ia datang begitu cepat. Lalu, apakah itu berarti ada beberapa binatang iblis yang lebih lambat dalam perjalanan mereka? Misalnya, seekor babi hutan yang berlari ke arahnya. babi hutan ini mungkin bukan yang terakhir. Bulu kuduk Zhang Fan berdiri tegak. Sebuah pemandangan tragis muncul dalam benaknya, ia bermandikan darah lalu dikepung dan dipukuli sampai mati oleh binatang buas di seluruh pegunungan dan dataran. Sambil menggigil, Zhang Fan menenangkan diri dan merenung sejenak. Tiba-tiba, alisnya mengendur. Dia mengulurkan tangan dan ikat pinggang jubah ajaib ulat sutra es putus. Kemudian, dia menancapkan ujung kakinya ke tanah, mengambil batu, dan membungkusnya dengan jubah yang telah dilepasnya. Jimat Fajra, jimat kekuatan besar. Serangkaian jimat yang dapat memperkuat tubuh fisik diaplikasikan secara bebas di tubuhnya. Kemudian, tubuh Zhang Fan berputar beberapa kali di tempat. Menggunakan postur melempar palu, dia melemparkan jubah ajaib ulat sutra es, bersama dengan batu yang terbungkus di dalamnya, jauh seperti meteor dari surga. Setelah melakukan hal itu, Zhang Fan berlari ke tepi danau selangkah demi selangkah dan masuk sambil menjatuhkan diri. Di bawah danau, dia memegang karang dengan satu tangan untuk menstabilkan tubuhnya, sementara tangan lainnya meraih tas kiankun dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa lama, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Seolah-olah ada 10 ribu kuda yang berlari kencang dan tanah berguncang tanpa henti. Getaran itu tiba-tiba berhenti. Meski terpisah oleh air danau, suara napas berat masih bisa terdengar jelas. Zhang Fan menahan napas dan mendengarkan dengan saksama. Jika dia salah, pertempuran sengit lainnya tidak akan dapat dihindari. Dia harus bersiap agar dapat menyerang lebih dulu dan tidak tertangkap basah. Untungnya, keadaan tidak berubah ke arah yang lebih buruk. Setelah beberapa saat, suara kuku kuda yang menggali tanah terdengar dari atas. Suara langkah kaki yang bergemuruh itu berangsur-angsur menghilang. Setelah mendengarkan dengan saksama, suara itu tepat mengarah ke tempat jubah ajaib ulat sutra es itu dilempar. Jadi, memang seperti ini. Siapa yang berkomplot melawanku? Zhang Fan tidak terburu-buru meninggalkan danau. Sebaliknya, dia perlahan-lahan tenggelam, duduk bersila di dasar danau dan berpikir dengan penuh perhatian. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia menyadari bahwa seseorang telah melakukan sesuatu pada tubuhnya. Ada banyak metode untuk menarik binatang iblis, tetapi hanya sedikit metode yang efeknya begitu jelas dan mendominasi. Rumput hati ilusi, sebuah nama muncul di benaknya. Rumput hati ilusi bukanlah ramuan spiritual, tetapi karakteristiknya jelas. Tidak mudah untuk dimurnikan, dan dalam hal kelangkaan, bahkan lebih langka daripada banyak pil spiritual yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi tahap pembentukan fondasi. Rumput hati ilusi liar tumbuh berkelompok, membentang hingga puluhan mil. Selama musim semi dan panas, ketika semua kekuatan individu terkumpul, rumput itu akan mengeluarkan bau aneh yang tidak dapat dicium manusia. Binatang buas biasa dan binatang iblis tingkat rendah, apapun jenis kelaminnya, akan sangat bersemangat saat menciumnya, dan akan menempuh perjalanan ribuan mil hingga XXOO. Dan ketika mereka pergi dengan perasaan puas, cairan aneh yang tertinggal di padang rumput akan menjadi makanan terbaik bagi rumput jantung ilusi. Rumput hati ilusi tidak langka, tetapi mengekstrak esensinya dan memadatkannya menjadi setetes sangatlah sulit. Mustahil untuk melakukannya kecuali seseorang adalah ahli dalam dao alkimia. Jika benar-benar dapat menarik banyak binatang iblis, bahkan jika biayanya tinggi, itu akan tetap membuat para pembudidaya berbondong-bondong seperti bebek. Sayangnya, rumput hati ilusi memiliki kelemahan fatal, yaitu, rumput itu hanya menarik bagi binatang iblis tingkat rendah. Tepatnya, rumput itu menarik bagi binatang iblis tingkat pertama dan kedua. Binatang iblis yang lebih kuat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membedakan, dan ketahanan mereka terhadap bau semacam ini sangat ditingkatkan. Tidak heran ular sisik gergaji dan elang awan begitu kejam. Jujur saja, jika dia membayangkannya dalam waktu lama dan melihat seekor babi betina berbaring di sana sambil menggoyangkan pantatnya, dia pasti akan lebih gila daripada mereka berdua. Pertarungan ini tidak dapat dibenarkan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Orang yang melakukan ini telah memikirkannya dengan matang. Di dunia luar, mengeluarkan setetes ilusori heartgrass terlalu sedikit, tetapi di Valley of Noreturn, itu adalah senjata pembunuh yang hebat. Mungkin saja semua binatang iblis di seluruh area akan tertarik ke sini, dan tidak peduli seberapa kuat kultifator yang membawanya, dia akan tetap terbunuh olehnya. Untungnya, Zhang Fan tahu bahwa orang-orang itu malas. Pihak lain tahu bahwa dia tidak bisa mencium sesuatu yang aneh, dan kultifasinya rendah. Dalam situasi di mana dia mungkin akan mati begitu dia masuk, tidak mungkin dia akan menghabiskan upaya untuk menaruh obat di tempat tersembunyi, yang tidak diragukan lagi akan meningkatkan kesulitan dan kemungkinan ditemukan. Oleh karena itu, ketika ia merasakan ada yang tidak beres, ia mengambil risiko dan dengan tegas membuang pakaian tersebut, yang dapat dianggap sebagai pemutusan permainan. Siapa gerangan yang berusaha keras menghadapinya? Zhang Fan berpikir keras. Chu Iren, Han Yuan, atau rekan-rekan murid lainnya yang pernah berhubungan dengannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan mengesampingkan mereka. Dengan kekuatan indera ilahinya, mustahil bagi para murid kondensasi ki itu untuk meninggalkan sesuatu di tubuhnya tanpa ketahuan. Hanya empat Grandmaster formasi inti yang memiliki kemampuan melakukan ini. Memikirkan hal ini, raut wajah Zhang Fan langsung menjadi gelap. Siapapun yang menjadi target Grandmaster formasi inti tidak akan mudah. Yang lebih buruk adalah bahwa hal ini kemungkinan besar tidak dilakukan oleh dua Grandmaster dari Enchanted Road dan Controlling Spirit Sek. Dia tidak terkenal di dunia luar, dan kultivasinya tidak luar biasa. Bahkan jika mereka ingin melakukan ini, itu bukan giliran mereka. Lagipula, jika kedua Grandmaster di pihak mereka bahkan tidak dapat mendeteksi tipu daya kecil pihak lain, maka tidak perlu mengadakan ujian semacam ini. Semua orang akan saling melakukan tipu daya, dan para pengikut tingkat rendah akan segera musnah. Hati Zhang Fan perlahan-lahan tenggelam. Pikirannya dipenuhi dengan tatapan aneh dari dua master sekte karakteristik Dharma saat dia memasuki lembah tanpa kembali. Apakah itu dua, atau salah satunya? Zhang Fan sudah tidak mau lagi memikirkannya. Di Valley of No Return, dia sudah berhasil menghancurkan perangkap ilusionari Heartgrace. Di luar Valley of No Return, dia berada di sekte. Bahkan jika mereka adalah Grandmaster Core Formation, mereka tidak bisa menyerang tanpa rasa takut. Kalau tidak, dia pasti tidak akan selamat sampai hari ini. Sebaiknya dia mengesampingkannya untuk saat ini. Saat dia memiliki kekuatan di masa depan, tidak akan terlambat untuk membalas dendam. Setelah mengumpulkan pikirannya, Zhang Fan perlahan-lahan menjalani pertempuran singkat namun mendebarkan tadi dalam benaknya. Seekor elang dan seekor ular adalah binatang iblis tingkat dua. Menurut perhitungan para kultifator manusia, mereka setara dengan kultifator tingkat tinggi di atas lapisan ke-10 dari tahap kondensasi ki. Melawan satu lawan dua, selain cara terakhirnya untuk melarikan diri, dapat dikatakan bahwa dia telah menggunakan semua kartu asnya untuk membunuh mereka. Hasil seperti ini akan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi setiap kultifator tahap kondensasi ki. Dalam konfrontasi singkat itu, ia telah menggunakan dua senjata spiritual tingkat rendah, tiga senjata sihir tingkat atas, satu senjata sihir tingkat tinggi, dua seni spiritual karakteristik dharma, dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa ia telah menggunakan benda-benda eksternal untuk membunuh mereka. Jika kultifasinya sedikit lebih tinggi, mencapai lapisan ke-11 tahap kondensasi ki seperti murid elit lainnya, dengan bantuan harta karunnya sendiri, membunuh dua binatang iblis ini tidak akan begitu sulit. Zhang Fan perlahan mengingat dan meninjau. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya juga mulai beredar sesuai dengan lapisan ke-7 tahap kondensasi ki. Satu, dua, setelah 49 da Zutian, dia tiba-tiba dan secara alami berubah menjadi garpu. Dia mengikuti rute yang sudah dikenal namun tidak dikenal dan memulai siklus itu lagi. Hah, tiba-tiba membuka matanya, wajah Zhang Fan menunjukkan ekspresi terkejut. Kemacetan yang telah menjebaknya selama lebih dari setahun telah menghilang entah mengapa. Sejak saat itu, ia resmi melangkah ke lapisan ke-8 tahap kondensasi ki. 20. Di dasar air yang hitam pekat, lapisan penghalang transparan memisahkan bagian dalam dan luar menjadi dua dunia yang berbeda. Zhang Fan duduk bersilah di tengah penghalang. Mengandalkan kiroh yang kaya di sini, dia benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Dia mengedarkan tekniknya berulang-ulang, terus-menerus mengonsolidasikan kultivasi tingkat ke-8-nya. Pada saat ini, sebuah kaki melangkah maju dengan mantap dan menginjak rumput yang layu. Pada saat yang sama, kaki itu juga melangkah ke dalam jangkauan indera ilahinya. Zhang Fan mengerutkan kening matanya. Di lingkungan yang gelap gulita ini, seolah-olah dua sambaran petir menyambar. Pemilik kaki itu tampaknya tidak menyadari indera keilahiannya. Ia melangkah maju lagi pada frekuensi yang sama. Seluruh tubuhnya tergambar dalam indera keilahiannya. Jadi itu dia, sedikit ekspresi main-main terpancar di wajah Zhang Fan. Han Yuan berjalan maju dengan frekuensi stabil, menuju ke bumi hangus tak jauh dari sana. Setelah melangkah dua langkah lagi, dia tiba-tiba berhenti. Satu kakinya berhenti di udara tetapi tidak diturunkan. Sebaliknya, kakinya perlahan ditarik kembali. Pada saat yang sama, Han Yuan memasukkan satu tangan ke dalam tas kian kunnya dan menunjukkan jimat roh yang dipegangnya di tangan lainnya. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Tidak ada yang aneh di sekitarnya, tetapi perasaan sedang di mata matai masih ada. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Han Yuan mengenakan pakaian hijau. Sekali lihat, jelaslah bahwa dia adalah murid sekte luar dari sekte karakteristik Dharma. Kultifasinya juga hanya sekitar level ke-7. Jelas, dia orang yang mudah ditipu. Situasi seperti ini tentu saja menarik perhatian orang lain. Sepanjang perjalanan, dia telah menghadapi lima gelombang serangan diam-diam, lolos tiga kali, dan membunuh dua orang. Kewaspadaannya sudah berada pada titik tertinggi. Dari tempatnya berdiri, dia sudah dapat melihat dengan jelas keadaan di bumi yang hangus itu. Seekor burung iblis, ditanam, terbalik di tanah, separuh tubuhnya tenggelam dalam genangan darah. Seekor iblis mirip ular, separuh tubuhnya hanya bersisik dan bertulang, mengapung di permukaan danau. Sebagian kecil ekornya yang utuh terkulai lemah di tepian. Warnanya abu-abu dan tak bernyawa. Melihat kedua bangke iblis itu, ekspresi Han Yuan agak serius. Dia mengalihkan pandangannya dari bangke iblis yang bisa dianggap sebagai harta karun dan beralih ke tanda-tanda di tanah. Apa yang terlihat di matanya adalah hamparan tanah hangus. Ada dua bekas hangus yang panjangnya seperti jalan biasa, bekas tebal yang ditinggalkan oleh seekor ular raksasa yang merayap di atasnya dan penyok dalam yang ditinggalkan oleh benda berat yang jatuh dari tempat tinggi. Mengandalkan tanda-tanda ini dan merasakan aura yang tersisa di udara, Han Yuan menirukan pemandangan itu dalam benaknya. Sekali lagi, ia memastikan bahwa tidak ada pakaian atau pecahan artefak sihir. Akhirnya, ekspresinya berubah dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur. Tepat pada saat itu, jejak aura muncul dari danau yang tenang. Setelah membuat keputusan cepat, dia segera berbalik dan mundur, langsung menghilang ke dalam hutan lebat di kejauhan. Bagus! Mengetahui kapan harus maju dan kapan harus mundur, dan mengetahui kapan harus kalah, tidak ada yang diuntungkan. Tidak heran, tidak ada seorang pun kecuali kamu Zhang. Zhang memujinya dalam hati. Dia tidak ingin bermusuhan dengan Hansuan, seorang pemuda yang memasuki sekte hampir bersamaan dengannya tetapi jalan menuju keabadiannya seratus kali lebih sulit. Namun, jika Hansuan menginginkan material dari dua binatang iblis itu, maka dia hanya bisa melawannya. Untungnya, pihak lain bersikap bijaksana. Karena memang begitu, Zhang Fan dengan senang hati berpura-pura tidak melihatnya. Dengan bakat dan lingkungan Han Yuan, untuk dapat memiliki kultivasi yang hampir setara dengan Zhang Fan saat ini, tidak ada kekurangan pertemuan yang kebetulan. Tidak seorang pun tahu berapa banyak kartu truf yang dimiliki lawan seperti itu. Kecuali jika benar-benar diperlukan, tidak ada gunanya membuat musuh tanpa alasan. Ada banyak orang di lembah tanpa pulang yang memiliki ide yang sama dengan Zhang Fan. Tepat saat dia melepaskan auranya dan mengintip dari air, Zhang Fan merasakan tujuh atau delapan aura membumbung tinggi ke langit di kejauhan. Dia bahkan dapat mengenali wanita berjubah putih, Si Ruo, Yun Yi dari sekte pengendali roh, Namong Yi dari sekte karakteristik Dharma, Chu Iren, dan yang lainnya. Dengan tingkat kultivasi mereka dilapisan ke sebelas tahap pemurnian, wajar saja jika mereka tidak mungkin menyembunyikan aura mereka. Tujuannya sangat jelas, sebagai peringatan, dan juga untuk membagi wilayah. Mereka jelas memiliki pemahaman diam-diam. Uji coba selama tiga bulan baru saja dimulai, dan belum saatnya bagi para murid elit ini untuk bertarung sampai mati. Jika mereka bertarung sekarang, itu hanya akan membiarkan murid-murid biasa mengambil keuntungan darinya. Jadi, mereka diam-diam menggunakan metode binatang iblis ini untuk membagi wilayah, untuk menghindari pertempuran dini. Yang mengejutkan Zhang Fan adalah bahwa area di mana dia berada telah ditinggalkan diam-diam oleh ahli lainnya. Jelas, mereka juga merasakan aura kuat yang meletus dari Zhang Fan saat ia bertarung dengan dua binatang iblis itu. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengakui statusnya sebagai seorang ahli. Dengan kata lain, dia juga punya hak untuk membagi wilayah. Zhang Fan tersenyum tipis dan tiba-tiba berdiri. Penghalang itu hancur, dan seluruh tubuhnya membelah permukaan air dan bergegas keluar. Bersamaan dengan itu, aura dahsyat bercampur dengan tingginya langit, tingginya bumi, sempitnya langit, jantung yang menggetarkan langit, bagai pilar asap raksasa yang melesat ke angkasa. Di kejauhan, pemilik aura kuat itu menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh ke belakang. Jadi itu dia, Si Ruo, Yun Yi Yi, dan yang lainnya berseru dalam hati. Sosok biasa muncul dalam ingatan mereka. Hahaha, aku jadi penasaran siapakah lelaki garang itu. Itu sebenarnya dia. Di samping api unggun yang menyala-nyala, Chuiren duduk bersila sambil memutar daging panggang di tangannya. Tetesan minyak menetes dari daging saat ia bergerak dan meledak dalam kobaran api. Di sampingnya, seekor binatang iblis tingkat satu, harimau bersayap angin, diikat dengan menyedihkan. Binatang iblis tingkat rendah ini berada di bagian paling bawah. Satu-satunya perbedaan antara binatang ini dan harimau biasa adalah ia memiliki sepasang sayap tambahan. Namun, kedua sayap itu kini berada di tangan Chuiren yang rupawan dan montok, memancarkan bau harum. Dia sebenarnya, Namong Yi mengepalkan tangannya, wajahnya menampakkan sedikit kebencian. Jika surga memberimu sesuatu, kamu akan dihukum. Setelah Zhang Fan mengumumumkan keberadaannya dengan hati nurani yang bersih, dia dengan santai melangkah keluar dari air dan berdiri di tepi pantai. Dalam sekejap mata, embusan udara panas keluar dari tubuhnya. Pakaiannya langsung menjadi kering, tanpa sedikitpun air. Untungnya, aku sudah siap. Kalau tidak, kali ini, Zhang Fan menata pakaian dalam putih bulan di tubuhnya dan menunjukkan ekspresi gembira. Dia mengeluarkan juba emas hitam dari kosmos saknya dan dengan lembut membelainya di tangannya. Juba ajaib ini berwarna hitam pekat dengan sedikit warna emas dan merah tua. Juba ini dibuat oleh Zhang Fan dengan mencampur berbagai bahan berharga dengan emas jenggot ungu yang diperolehnya dari klan Jiang. Juba ini adalah yang terakhir dari tiga alat sihir tingkat atas yang telah disempurnakannya dalam setengah tahun terakhir, juba upacara emas hitam. Ketika bahan-bahan tersebut pertama kali dibentuk, Zhang Fan tiba-tiba mendapat inspirasi. Ia menggunakan gaya jubah yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya sebagai jubah tersebut. Tanpa diduga, efeknya sangat bagus. Begitu bagusnya hingga ia hampir tidak bisa memakainya. Bahan hitam itu bertatahkan pola rumit emas dan urat merah tua. Tidak perlu memakainya. Hanya dengan sekali pandang, aura bermartabat dan berwibawa tidak bisa lagi disembunyikan. Setelah Zhang Fan memakainya, entah kenapa dia merasa seperti monyet yang memakai mahkota. Dia merasa kepercayaan dirinya kurang. Selain itu, dia masih memiliki beberapa pemikiran tentang sekolah itu di dalam hatinya, jadi dia masih mengenakan jubah ulat sutra es. Kali ini, di dunia kecil lembah tanpa kembali, ia pertama kali bertempur dalam pertempuran yang dipenuhi dengan emas. Kemudian, ia tanpa rasa takut membagi wilayah. Hal ini tanpa terasa mengubah mentalitas orang lemah di dalam hatinya dan menambahkan sedikit sifat mendominasi. Selain itu, jubah ulat sutra es hancur tepat waktu. Semuanya seperti kehendak surga. Ia membuka jubah emas hitam itu dan perlahan-lahan mengenakannya. Perasaan tidak wajar yang ia rasakan saat mengenakannya sebelumnya tidak muncul lagi. Ia hanya merasa tidak ada yang aneh. Hanya aura yang terkandung dalam jubah ini yang pantas untuknya. Tubuhnya sedikit tegak dan aura dingin dan mendominasi terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah seluruh dirinya telah terlahir kembali. Setelah mengumpulkan mayat elang awan dan ular, Zhang Fan melambaikan jubahnya dan meninggalkan tempat di mana ia menyelesaikan transformasinya.